Suai Guo dan Dahuang mengalami kesengsaraan petir pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak bersama, kesengsaraan petir itu masih jauh lebih kuat. Untungnya, Mo Uji adalah master arai dewa kelas 3. Dia buru-buru menyiapkan arai pertahanan kelas 2. Meskipun arai pertahanan akhirnya hancur, mereka berdua berhasil menahan kesengsaraan petir. Tiga hari kemudian, Suai Guo dan Dahuang mendarat di kapal terbang baru Mo Uji dengan semangat tinggi. Tuanku, aku sekarang adalah dewa binatang kelas 1. Suara Suai Guo dipenuhi dengan rasa bangga. Suai Guo bukan lagi burung berkaki tiga yang buruk rupa. Tubuhnya memancarkan aura dewa binatang yang kuat. Paruhnya yang tajam bagaikan tombak yang baru saja keluar dari tungku pandai besi. Ia memiliki aura melahap yang kuat. Bulu-bulunya bagaikan baju zirah, memberikan kesan keindahan ketika disampirkan di tubuh. Tiga tanduk di kepalanya tidak terlihat seperti nyamuk. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi atribut api yang kuat. Dahuang, aku tampan, kan? Suai Guo mendarat di depan Dahuang dengan bangga. Dibandingkan dengan Suai Guo, Dahuang tidak ada apa-apanya. Dia masih memiliki penampilan yang biasa saja. Penampilannya jauh lebih bulat dari sebelumnya, dan juga jauh lebih biasa. Baik Suai Guo maupun Dahuang, keduanya dipersiapkan oleh Mo Uji. Di permukaan, Suai Guo tampak jauh lebih baik. Namun, di mata Mo Uji, Dahuang tampak lebih kuat. Tuanku, aku sekarang berada di tahap dewa baru lahir satu. Aku yakin bahwa aku akan meningkat lebih cepat di masa depan. Dibandingkan dengan Suai Guo, kata-kata Dahuang jauh lebih sederhana. Baiklah. Mo Uji mengangguk. Dia mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Suai Guo dan Dahuang. Aku akan masuk ke kabin untuk berkultivasi. Kalian berdua akan bergiliran berkultivasi. Bergiliranlah untuk mengendalikan kapal terbang di sepanjang jalur lautan jernih. Ingat, jika ada bahaya, segera hentikan kapal terbang itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah menyeberangi samudera Nirvana. Mo Uji tidak percaya bahwa ia dapat melakukannya sekaligus. Karena itu, dia diam-diam menyiapkan halaman kitab Luo untuk melindungi kapal terbang itu. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Suai Guo dan Dahuang. Saluran roh dan meridian Dahuang semuanya berjumlah 108 titik. Suai Guo adalah binatang dewa yang telah diwariskan turun-temurun. Ia percaya bahwa meskipun mereka berdua mengendalikan kapal terbang, kecepatan kultivasi mereka tidak akan terlalu lambat. Dahuang sedikit lebih baik. Ketika Suai Guo mendengar bahwa ia dapat mengendalikan kapal terbang untuk menyeberangi samudera Nirvana, ia menjadi sangat bersemangat. Sekalipun ia telah bertekad untuk bercocok tanam dengan tekun, tekadnya itu lenyap secepat datangnya. Setelah menyerahkan kendali kapal terbang kepada Suai Guo dan Dahuang, Mouji memasang susunan pengumpul energi di kapal terbang dan mulai berkultivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Mouji percaya bahwa hal itu disebabkan oleh kekhawatirannya yang memengaruhi hati daunnya. Lagipula, dia telah melarikan diri dan berkultivasi sepanjang waktu. Pada saat ini, Mouji yakin bahwa dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Jika dia berkultivasi dengan tenang, dia seharusnya dapat melangkah ke Dewa Baru Lahir Level 4 segera. Yang membuat Mouji kecewa adalah setelah berkultivasi selama lebih dari setahun, selain lautan kesadarannya dan energi unsurnya menjadi lebih padat, kultivasinya masih terhenti di tingkat Dewa Baru Lahir 3 dasar. Tidak perlu membicarakan tentang Dewa Baru Lahir Level 4, dia bahkan tidak akan mampu melangkah ke Dewa Baru Lahir Level 3 menengah. Di bawah pengamatan kehendak spiritual Mouji, Dahuang sudah berada di Dewa Baru Tingkat 1 tingkat lanjut sementara Suai Guo berada di Dewa Binatang Tingkat 1 tingkat menengah. Ini karena Dahuang dan Suai Guo bergantian mengendalikan kapal terbang, sehingga menunda kultivasi mereka. Jika tidak, Dahuang dan Suai Guo akan maju. Satu-satunya yang tidak membaik adalah Mouji. Mouji tidak melanjutkan kultivasinya. Mengingat situasinya saat ini, tidak ada gunanya untuk terus berkultivasi. Ini bukan hanya masalah kurangnya sumber daya kultivasi, tetapi juga masalah pada tubuhnya. Jika dia tidak menemukan masalah ini, tingkat kultivasinya tidak akan dapat meningkat dengan cepat. Dia tak dapat berkultivasi, tak dapat mempelajari daopil, dan tak memiliki bahan untuk menempa perlengkapan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Mouji adalah terus meneliti susunan. Pada saat yang sama, ia mulai meneliti cara menempa jimat Sagedao. Seluruh samudera Nirvana Kepunahan menjadi tenang. Hanya kapal terbang Mouji yang terus terbang. Di atas kapal terbang, Mouji, Suai Guo, dan Dahuang melakukan kegiatan mereka sendiri. Sekte Fana Surgawi. Beberapa tahun yang lalu, karena kemunculan Raja Dewa Pangjie, Sekte Fana Surgawi kembali mengalami kemunduran. Dibandingkan dengan Sekte Fana Surgawi sebelumnya yang sudah diambang kehancuran, Sekte Fana Surgawi saat ini terlihat lebih sunyi dan bobrok. Gunung yang dipindahkan saat upacara Raja Dewa Pangjie dan uratna di spiritual dewa yang terkubur sementara semuanya hilang. Seluruh Sekte itu tampak seperti telah dikunyah oleh anjing. Uluhan pengikut Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix masih mencari sesuatu di Sekte tersebut. Seorang gadis muda berjubah hitam berdiri di luar Sekte Surgawi Fana. Matanya sedikit merah dan bengkak. Selama ini, dia tidak punya rumah untuk kembali. Sekte Surgawi Fana lah yang memberinya perasaan seperti di rumah. Di sini, dia bertemu dengan seorang kakak laki-laki yang seperti kakak laki-lakinya. Di sini, dia bisa berkultivasi dengan damai. Meski belum genap setahun, satu tahun yang singkat ini merupakan masa yang paling damai dalam hidupnya. Selama periode waktu yang singkat ini, dia terus-menerus berkultivasi secara tertutup. Meskipun tidak mudah, setidaknya dia tidak perlu khawatir ditangkap. Namun, semua ini terlalu singkat. Begitu singkatnya sehingga sebelum dia sempat bereaksi, semuanya sudah berakhir. Kakak besar Mo yang memperlakukannya seperti adik perempuan, membawanya berkultivasi, memberinya teknik kultivasi, dan membawanya ke sarang domen dewa juga telah menghilang karena dikejar oleh para ahli. Gadis muda berjubah hitam itu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengambil sebuah altar dan meletakkannya di alun-alun Sekte Surgawi Fana yang benar-benar sunyi. Setelah itu, dia melangkah masuk ke Sekte Surgawi Fana. Kedua tangannya mengeluarkan garis-garis hitam. Setiap kali dia menembakkan garis hitam, seolah-olah garis itu membawa serta seluruh dunia. Kabut darah meledak di dunia garis-garis hitam. Satu persatu, kepala manusia tersapu oleh garis-garis hitam milik gadis muda berjubah hitam itu. Setelah itu, mereka secara otomatis terbang menuju altar yang didirikannya. Kepala manusia semakin menumpuk tinggi. Ada puluhan kultivator di sini. Bahkan ada beberapa yang berada di tahap Dewa Surgawi Akhir. Namun, di bawah garis hitam gadis muda berjubah hitam itu, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kesempatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari sejam, puluhan kultivator itu semuanya dibunuh oleh gadis muda berjubah hitam. Setelah gadis muda berjubah hitam itu menyapu semua cincin penyimpanan, dia mengeluarkan sebotol anggur dan beberapa cangkir anggur dan meletakkannya di altar. Setelah itu, dia berlutut di tanah dengan hormat. Para leluhur Sekte Surgawi Fana, berbagai tetua, saudara dan saudari senior dan junior, saya berharap kalian semua selamat dalam perjalanan. Kukay datang ke sini untuk menemui kalian semua hari ini. Suatu hari, Kukay akan memusnahkan Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Phoenix. Dia juga akan membunuh semua orang yang menyerang Sekte Fana Surgawi milikku. Kukay akan mencari kakakmu dan membantu kakak untuk membawa kejayaan bagi Sekte Surgawi Fana kita. Setelah mengatakan itu, gadis muda berjubah hitam itu bersujud tiga kali. Setelah itu, dia berdiri dan menatap Sekte Surgawi Fana yang hancur. Setelah dua jam, sosoknya tiba-tiba menjadi pucat. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada reak spasial atau hukum energi apapun di ruang sekitarnya. Sekalipun ada seseorang di sini, mereka takkan mampu mendeteksi bagaimana dia pergi. Sebelumnya, puluhan murid terbunuh di reruntuhan Sekte Surgawi Fana. Meskipun mereka semua adalah murid biasa, bukan hal yang mudah bagi puluhan murid untuk terbunuh sekaligus. Selain itu, mereka bahkan menempatkan altar peringatan di luar Sekte Surgawi Fana. Masalah ini langsung menarik perhatian Nine Evolutions God Sec, Phoenix Soul God Estate, dan banyak Sekte Besar lainnya. Meskipun ini adalah momen krusial dalam pencarian Nirvana Dawson di Clear Ocean Path, Sekte-Sekte Besar ini tetap mengirimkan banyak ahli untuk menyelidiki. Setelah kejadian ini, tidak hanya beberapa Sekte saja yang mengirimkan para ahli untuk mencari pelakunya, bahkan para Raja Dewa dari beberapa Sekte pun mulai melakukan pencarian. Hampir segera setelah mendengar berita ini, Dewa Raja Langit Berkobar mengonfirmasi bahwa pelakunya adalah Mouji. Di antara murid-murid Sekte Surgawi Fana yang berhasil lolos, hanya Mouji yang mampu melakukannya. Awalnya, Raja Dewa Langit Berkobar ingin mencari Mouji. Sekarang setelah mengetahui keberadaan Mouji, ia segera mengesampingkan masalah di jalur lautan jernih dan bergegas menuju Sekte Fana Surgawi. Sebelum dia dapat menemukan keberadaan Mouji, berita tentang terbunuhnya para pengikut Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Fenix datang dari luar. Hampir setiap beberapa hari, pengikut kedua Sekte ini akan terbunuh. Ahli terkuat yang terbunuh bahkan merupakan ahli Dewa Raja Level 2. Karena semakin banyak kultifator dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Perkebunan Dewa Jiwa Fenix yang terbunuh, kedua Sekte tersebut mulai panik. Jika hal ini terus berlanjut, bagaimana para pengikut kedua Sekte itu berani keluar? Bahkan Dewa Raja Langit berkobar mulai curiga apakah pelakunya adalah Mouji. Sudah berapa lama, tidak peduli seberapa cepat tingkat kultifasi Mouji meningkat, tidak peduli seberapa kuat dia, dia seharusnya tidak dapat membunuh ahli Dewa Raja Level 2, kan? Bahkan para Raja Dewa tidak dapat menemukan pelakunya. Untuk sesaat, para pengikut kedua Sekte mulai panik. Bahkan, mereka tidak berani keluar sendirian. Pembalas dendam tak dikenal dari Sekte Surgawi Fana ini juga dikenal sebagai Kitab Kematian. Sekte 9 Evolusi Dewa dan Perkebunan Dewa Jiwa Fenix, serta Sekte-Sekte yang berpartisipasi dalam pemusnahan Sekte Fana Surgawi, selama seorang kultifator berada di tahap Raja Dewa Menengah atau di bawahnya, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup begitu mereka bertemu dengan Kitab Kematian. Kitab Kematian bagaikan hantu. Tidak ada yang tahu di mana dia akan muncul atau siapa yang akan dibunuhnya. Tidak seorang pun mengetahui siapa dia dan apakah dia adalah Mouji yang memberikan kisi Dewa Purba. Mouji tentu saja tidak tahu tentang ini. Dia telah menyendiri di kapal terbang Jalur Laut Bersih selama 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, Dao Arainya telah menembus ke tingkat 4. Dengan kata lain, dia sekarang dapat dengan mudah memasang susunan Dewa Kelas 4. Bahkan Dao Jimatnya telah mencapai Master Jimat Dewa Kelas 1. Dia bisa menempa Jimat Dewa Kelas 1. Sayangnya dia tidak memiliki cukup bahan dan tingkat kultifasinya terbatas. Setelah Dao Arainya berhasil naik ke Master Arai Dewa Tingkat 4 dan Dao Jimatnya naik ke Master Jimat Dewa Tingkat 1, dia tidak membuat kemajuan lebih jauh. Tanpa bahan, dia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Arai Dao dan tingkat kultifasinya tidak dapat meningkat. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mouji sekarang adalah mulai menyempurnakan Pedang Kunwu dan Kitab Luo. Pada hari ini, Mouji sedang menyempurnakan batasan pada lapisan kedua Pedang Kunwu. Tiba-tiba, kapal terbang itu mulai bergetar hebat. Sebelum dia bisa pergi, teriakan minta tolong Dahuang dan Suai Guo bisa terdengar. Mouji tidak berani melanjutkan pengasingannya saat dia bergegas ke D kapal terbang. 952. Meteorit yang padat itu turun dari langit dan mendarat di susunan pertahanan kapal terbang. Meteorit yang lebih besar lebarnya puluhan meter sementara yang lebih kecil lebarnya sekitar setengah kaki. Meskipun susunan pertahanan kapal terbang Mouji adalah susunan Dewa Kelas 3, susunan itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Dahuang dan Suai Guo mengeluarkan harta ajaib mereka dan bersiap untuk bertahan melawan meteorit ini setelah susunan pertahanan hancur. Tuanku, saya tidak tahu dari mana meteorit ini berasal. Kehendak spiritual saya sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Dahuang menghela nafas lega saat melihat Mouji. Mouji memindai area itu dengan kehendak spiritualnya dan memang, dia tidak dapat mendeteksi dari mana datangnya meteorit itu. Pada akhir keinginan spiritualnya, yang ada hanyalah kekaburan. Permukaan jalur laut bening tampak dipenuhi lapisan kabut dan jalur bening itu tidak lagi terlihat. Seakan-akan Laut Ngirwana berwarna merah tua telah memenuhi jalur laut bening. Mouji sedikit mengernyit. Menurut pemahamannya, jalur lautan jernih baru akan menghilang setelah 100 tahun. Baru 5 atau 6 tahun berlalu, jadi bagaimana bisa hilang? Tuanku, ada sebuah pulau. Suai Guo berseru dengan heran. Suai Guo tidak perlu berteriak, Mouji dan Dahuang juga melihatnya. Memang ada sebuah pulau di sebelah kiri kapal terbang itu. Pulau itu seperti cangkang kura-kura terbalik di permukaan air dan penuh dengan retakan. Di tengah pulau itu tampak suatu cekungan. Mari kita bicara di pulau. Mouji mengendalikan kapal terbang itu untuk mendekati pulau itu dengan cepat. Dengan jumlah meteorit yang begitu padat, kapal terbang itu tidak akan dapat bergerak maju bahkan tanpa menghilangnya Clear Ocean Path. Bagi kultifator lain, lenyapnya jalan lautan jernih akan menjadi jalan buntu, tetapi bagi Mouji, hal itu hanya akan membuatnya semakin sulit berjalan. Akan tetapi, Suai Guo dan Dahuang tidak memiliki kemampuan tersebut sehingga setelah jalur lautan jernih menghilang, mereka hanya dapat memasuki dunia abadi. Jika Suai Guo dan Dahuang tidak dapat membantunya mengendalikan kapal terbang, dia harus berjalan sendiri. Tidak hanya akan memakan waktu lebih lama, dia tidak akan punya waktu untuk mempelajari Arai Dao dan Talismen Dao. Terlebih lagi, kecepatan kultifasi Dahuang dan Suai Guo sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, Dahuang berada di tahap lanjut Dao Bert Level 3 sementara Suai Guo adalah God Beast Level 2. Pulau itu tidak jauh dari kapal terbang sehingga Mouji mengendalikan kapal terbang untuk mendarat di tepi pulau. Yang mengejutkan Mouji adalah setelah kapal terbang mendarat di tepi pulau, meteorit itu tampaknya menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Mouji tidak meninggalkan kapal terbang itu. Sebaliknya, ia mengendalikan kapal terbang itu untuk meninggalkan pulau itu. Tepat saat ia berada agak jauh dari pulau itu, meteorit padat itu kembali berjatuhan. Tuanku, meteorit ini sepertinya ingin kita berhenti di pulau itu, kata Suai Guo dengan cemas. Ia tidak lagi berniat untuk bersaing dengan Mouji dalam hal tingkat kultivasi. Awalnya, Suai Guo masih ingin bersaing dengan Dahuang. Saat kecepatan kultivasi Dahuang semakin cepat, ia memutuskan untuk menyerah bersaing dengan Dahuang dan menetapkan Mouji sebagai targetnya sendiri. Selama ini, tingkat kultivasinya masih jauh dari Mouji. Sekarang, tingkat kultivasinya hampir menyamai Mouji. Awalnya, ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan ia berencana menunggu sistem untuk memujinya. Sekarang setelah melihat situasi aneh ini, ia mulai khawatir. Ia sudah lama menyingkirkan pikiran untuk berkompetisi. Meskipun Dahuang memiliki kecerdasannya sendiri, ia tidak sempurna dan tidak secerdas Suai Guo. Suai Guo juga mengalami lebih banyak hal daripada Dahuang. Saat itu, ia bahkan ditangkap hingga berdarah. Jadi, bahkan sebelum Dahuang bisa merasakan ada sesuatu yang salah, Suai Guo telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar sekali, ini pasti merupakan susunan yang besar. Tujuan dari susunan ini mungkin agar kita mendarat di pulau yang retak ini. Kalian berdua, masuklah ke dunia abadiku terlebih dahulu. Mouji telah mengalami lebih banyak hal daripada Suai Guo. Dari bumi ke dunia kultifasi, ke half immortal domain, immortal world, dan banyak tempat lainnya, dia telah melihat banyak sekali rencana jahat dan bahaya di sepanjang jalan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pulau ini? Suai Guo dan Dahuang tidak berani berbicara meskipun tingkat kultifasi mereka mirip dengan Mouji. Kedua orang itu tahu bahwa jika benar-benar terjadi krisis, tingkat kultifasi mereka tidak akan dapat membantu sama sekali. Tuanku setidaknya bisa memasuki samudera kepunahan Nirwana. Jika mereka tetap di luar, mereka hanya akan menunggu kematian. Mouji membiarkan Dahuang dan Suai Guo memasuki dunia abadi miliknya. Setelah menyimpan kapal terbang tersebut, ia mendarat di pulau cangkang penyu. Saat kakinya mendarat di pulau cangkang penyu, Mouji merasakan aura aneh. Pulau ini sangat aneh. Tidak ada terumbu karang, pohon, atau rumput. Yang ada hanya retakan-retakan yang rapat di permukaan pulau. Semangat spiritual Mouji meresap ke dalam celah-celah ini. Anehnya, dia bisa melihat dengan jelas tanpa halangan apapun. Di celah-celahnya, ada banyak rangka, harta karun sihir yang terbengkalai, dan bahkan beberapa cincin. Mungkinkah para kultifator yang tidak melewati samudera kepunahan Nirwana meninggal di sini. Lalu mayat mereka tertiup angin ke celah-celah pulau. Mouji dengan hati-hati mengeluarkan sebuah cincin. Sebelum dia bisa melepaskan ikatan pada cincin itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah ada benang-benang estakasat mata yang tak terhitung jumlahnya yang menguncinya dan menariknya ke depan. Rasa mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Mouji bahkan tidak berpikir saat ia menggunakan kitab luo dan jimat sage dao untuk melindungi lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, pedang kunwu melayang di atas danau ungu di lautan kesadarannya. Kekuatan hisap yang kuat datang. Mouji merasa seolah-olah danau ungu di lautan kesadarannya sedang dihisap. Dia tidak bisa tidak mengikuti kekuatan hisap ini. Kekuatan hisap dingin yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh jimat sage dao dan kitab luo. Mouji akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Benang-benang estak berujung yang memuncinya tampaknya tidak dapat menemukan titik kekuatan saat mereka menghilang. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Ini mirip dengan situasi sebelum jalur lautan jernih muncul di lautan nirwana. Benang-benang es yang ingin menguncinya adalah sejenis aura dao. Karena dia tidak memiliki akar spiritual atau saluran roh, aura tersebut tidak dapat menemukan tempat di tubuhnya untuk menguncinya. Kekuatan hisap yang menyerbu ke dalam lautan kesadarannya juga mencoba untuk menghisap roh primordialnya dan mencabik-cabik lautan kesadarannya. Hanya saja dia tidak memiliki roh primordial. Dia hanya memiliki danau ungu. Selain itu, dia juga memiliki kitab luo dan jimat sage dao untuk melindunginya. Di samping mereka ada pedang kunwu. Berkat harta karun itulah dia selamat dan bahkan bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Berdiri di tepi pulau, Mouji melihat alur di tengah pulau. Tiba-tiba ia punya dorongan. Dia ingin mendekat dan melihat apa yang ada di dalamnya. Dia punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang baik di tengah pulau itu. Setelah ragu-ragu selama 10 napas waktu, Mouji memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Seekor kuda tidak akan menjadi gemuk jika tidak makan rumput di malam hari. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang baik di tangannya? Menurut penilaian Mouji, pulau cangkang penyu ini pasti dibuat oleh seseorang. Namun, orang yang membuatnya seharusnya tidak bisa bergerak bebas. Jika orang itu bisa bergerak bebas, dia bahkan tidak perlu menggunakan aura untuk menangkap roh primordial seseorang. Dia cukup menggunakan tangan energi elemental untuk menangkapnya. Apa yang paling ingin dilihat Mouji adalah dia tidak merasakan bahaya kematian. Karena dia mengolah teknik kematian abadi, dia akan merasakan bahaya setiap kali dia mendekati kematian. Saat memikirkan hal ini, mata Mouji menjadi linglung. Seolah-olah saluran rohnya terkunci dan roh primordialnya sedang dikendalikan. Dia terus melangkah maju. Mouji berjalan sangat lambat. Setiap kali melangkah, dia akan menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk mengukir Rune Arai. Selain itu, dia siap menggunakan teleportasi anginnya untuk melarikan diri kapan saja. Di tangannya, dia memegang jimat pelarian dewas spasial tingkat 3. Ini adalah jimat tingkat 3 yang dia temukan di jimat Sagedao. Pulau cangkang penyu ini tidak begitu besar. Meski begitu, Mouji berjalan selama lebih dari 2 jam sebelum mencapai bagian tengah pulau. Mouji awalnya bermaksud untuk berdiri di tepi cekungan di tengah pulau untuk melihat-lihat. Namun, saat dia melangkah ke tepi cekungan, sebuah kekuatan mengerikan menyapu. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung jatuh ke dalam cekungan. Sebuah pil besar melayang di depan Mouji. Pil ini seukuran bola basket. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat pil sebesar itu. Pil itu berwarna merah pucat dan aura darah vital yang pekat tertinggal di permukaan pil. Saat kehendak spiritual Mouji mendarat di pil tersebut, darah vital dan energi unsur yang murni dan dahsyat mengalir deras. Mouji buru-buru mengalihkan kehendak spiritualnya dan tatapannya tertuju ke bawah pil. Di bawah pil itu ada lumpang batu setinggi 3 meter. Di tepi lumpang batu itu, ada tulang-tulang yang tersusun rapat. Di antara tulang-tulang itu ada beberapa cincin. Setiap tulang memancarkan aura yang kuat. Meskipun Mouji tidak tahu siapa saja orang-orang yang gugur itu, dia dapat menebak bahwa mereka semua adalah ahli tingkat atas saat mereka masih hidup. Pandangan Mouji segera tertuju pada lumpang batu. Lumpang batu ini bukan lumpang batu biasa. Dia bisa merasakan energi unsur di udara mengalir deras ke arah lesum batu. Terlebih lagi, darah vital di tubuhnya juga tampak bergejolak, ingin terbang ke lesum batu. Untungnya, Mouji dilindungi oleh kitab Luo dan jimat Sagedao. Selain itu, 108 meridiannya semuanya adalah sirkulasi fana. Lumpang batu ini tampaknya memiliki kemampuan bawaan untuk menyerap segala macam energi spiritual. Meskipun memiliki daya hisap pada Mouji, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat ia tolak. Setelah mengamati sekali lagi dan memastikan tidak ada hal lain di sini, Mouji membuka tangannya dan melemparkan beberapa bendera susunan. Pil besar dengan darah vital yang cukup itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Dia pasti harus menyimpannya. Lagi pula, lumpang batu penyerap energi spiritual ini tidaklah sederhana. Kamu tidak sederhana. Kamu tidak memiliki jiwa primordial atau akar spiritual. Tidak apa-apa, tetapi kamu benar-benar berhasil sampai di sini. Suara suram terdengar. Yang membuat Mouji bingung adalah suara ini berasal dari lesum batu. Siapa kau? Mouji tidak peduli dengan bahaya itu. Dia membuka tangannya dan meraih pedang kunwu. Pedang kunwu. Suara dari lesum batu itu menjadi semakin gelisah. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sebentar sebelum berkata dengan dingin, bocah, letakkan pedang kunwu, lalu berlutut di sini dan bersujud 49 kali. Lalu aku akan mengampuni nyawamu. 953. Mouji sangat marah hingga tertawa. Niat membunuh pada pedang kunwu melonjak, dan baskong di bawahnya berubah menjadi sedingin es, membentuk aura pembunuh spasial di sekitar pedang kunwu. Kamu berani menyerang. Aku akan menelanmu hidup-hidup. Suara yang lebih keras lagi terdengar dari lesum batu itu, seolah-olah ia benar-benar marah dengan tindakan Mouji. Mouji, yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba menjadi tenang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh benda tua ini di sini, dan pil saripati darah besar di lesum batu kemungkinan besar terbentuk dari saripati darah dan energi unsur dari banyak pembudidaya. Mengapa orang tua seperti dia marah? Karena dia menyerang. Banyak sekali mayat di sini, kalau dia dibuat marah oleh setiap orang yang datang, benda tua ini pasti sudah mati sejak lama. Dan setelah melihat pedang kunwu milik Mouji, dia akan menunjukkan pedang kunwu, memperlihatkan ekspresi terkejut sebentar, lalu menyuruhnya berlutut dan memohon belas kasihan. Sekalipun dia seorang kultifator dewa baru, dia tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan saat tidak ada tekanan, bukan? Jika benda tua ini sengaja membuatnya marah agar dia menyerang, maka benda tua ini pasti berasal dari Hollywood di dunia dewa. Pedang kunwu milik Mouji masih menyerang, tetapi Mouji menahan setengah dari kekuatan penuh serangan ini. Meskipun Mouji hanya berada di tingkat dewa baru lahir tiga dan menahan setengah dari kekuatannya, niat membunuh dari pedang kunwu tampaknya masih memiliki kekuatan untuk membelah dunia, menyapu aura kematian yang mengerikan saat menghantam lesum batu. Pada saat yang sama, Mouji telah mengeluarkan satu halaman kitab luo untuk melindungi dirinya. Apa? Niat membunuh yang kuat yang membuat Mouji hampir memuntahkan darah mengalir keluar dari lesum batu, berubah menjadi bilah darah mengerikan yang panjangnya puluhan meter dan lebar beberapa meter, merobek ruang di antara Mouji dan lesum batu saat ia menebas ke arah Mouji. Niat membunuh pedang kunwu sudah sangat kuat, tetapi di hadapan bilah darah yang menindas ini, ia lemah bagaikan selembar kertas. Ia langsung berubah menjadi ketiadaan, dan bilah darah ini tampaknya tidak memiliki pengaruh apapun saat merobek wilayah pusaran air Mouji dan mendarat di kitab luo. Hah! Mouji memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam dinding keras di belakangnya, menyemburkan beberapa suap darah lagi. Sekalipun dia mendapat perlindungan dari kitab luo dan tubuh jasmani dalam lingkaran besar fisik dewa, pada saat ini, semua tulangnya retak dan tenaga unsurnya menjadi luar biasa lemah. Hati Mouji dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Ia tidak mengerti mengapa ia tidak merasakan bahaya ketika ada makhluk kuat yang bisa membunuhnya di sini. Tampaknya bahkan indra kenamnya kadang-kadang tidak dapat dipercaya. Kalau saja dia tidak merasakan ada yang tidak beres dengan ucapan lelaki tua itu, yang menyebabkan dia melemahkan kekuatan pedang kunwu dan diam-diam mengeluarkan kitab luo untuk melindungi dirinya, bila pedang darah ini pasti sudah mencabik-cabiknya. Ini karena dia tidak mengeluarkan kitab luonya terlebih dahulu. Ketika bila darah itu merobek ruang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kitab luonya. Kitab luo. Suara tercengang dari lesung batu terdengar lagi. Mouji merasa kali ini, suaranya benar-benar tercengang, dan jelas bukan jenis keterkejutan palsu saat melihat pedang kunwu. Kau sangat mengagumkan. Kau mampu menyelamatkan nyawamu yang kecil di bawah kitab luo saat kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mengayunkan pedang kunwu. Suara di lesung batu itu tampaknya telah tenang, dan tidak lagi semarah dan sombong seperti sebelumnya. Kekuatan Mouji jauh melampaui para kultifator tahap dewa baru lahir biasa, jadi meskipun dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, di mata makhluk dalam lesung batu, Mouji telah menggunakan kekuatan penuhnya. Mouji tidak memiliki pil penyembuh apapun, jadi dia hanya bisa mengeluarkan rumput dewa penyimpan hujan dan menelannya. Kemudian, dia mengaktifkan saluran vitalitasnya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Keberadaan di dalam lesung batu itu tidak tahu apakah ia takut pada kitab luo milik Mouji atau karena alasan lain, namun ia justru membiarkan Mouji menyembuhkan dirinya sendiri dan tidak terus menyerangnya. Setelah satu jam, Mouji berdiri setelah lukanya sebagian besar pulih. Dia merasakan akan sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini. Kalau dia ingin pergi, dia perlu membicarakannya dengan orang di lesung batu itu yang tampaknya hanya memiliki jiwa unsur. Saat Mouji berdiri, suara di lesung batu terdengar lagi, kamu memiliki peluang besar dan keberuntungan besar. Kamu tidak hanya memiliki kitab luo, kamu juga memiliki pedang kunwu. Untuk orang sepertimu yang punya peluang besar dan keberuntungan besar, kalau aku menyerang lagi, aku mungkin tidak akan bisa membunuhmu, kan? Mouji memegang pedang kunwu di tangannya, tetapi tidak menyerang. Ia tahu bahwa sekalipun ia menyerang dengan sekuat tenaga, ia mungkin tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap keberadaan dalam lesung batu itu. Adapun apa yang dikatakan suara di lesung batu itu, Mouji tidak mempercayai sepatah katapun. Jika kau ingin menyerang, silakan saja. Jika tidak, saya akan menyiapkan suatu arai. Aku punya banyak waktu, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapi orang tua sepertimu. Nada bicara Mouji tetap tenang seperti biasa. Dia menduga bahwa orang tua di dalam lesung batu itu hanya bisa menyerang dengan kekuatan penuhnya sekali. Justru karena itulah dia ingin memprovokasi dia untuk menyerang dengan kekuatan penuh, dan kemudian membunuhnya dalam serangan pertama. Namun, Mouji bukanlah orang bodoh. Dia diam-diam menyiapkan kitab luo, lalu meninggalkan setengah energi elemennya untuk memblokir serangan lawan. Terlepas dari apakah pihak lain masih bisa menyerang, Mouji tidak berniat menyerang. Dia berencana untuk memasak katak itu dalam air hangat. Kau sangat pintar. Jika kau mau mendengarkanku, kita harus membicarakan ini dengan baik. Jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Nada suara di lesung batu itu juga menjadi jauh lebih lembut. Mouji berkata dengan tenang, aku benar-benar tidak percaya padamu. Aku adalah master susunan dewa tingkat enam, aku tak sanggup menghadapi jiwa unsur seperti dirimu. Mouji baru saja melangkah ke dalam jajaran master arai dewa kelas empat, dan setelah menyaksikan bilah-bilah darah milik pihak lain, Mouji tidak lagi punya niat untuk melawannya secara langsung. Siapa yang bisa yakin bahwa pihak lain tidak akan terus menyerang dengan pisau darah jika dia mempertaruhkan nyawanya. Jadi, saat dia bicara, tanpa sadar dia menaikkan arai daunnya sebanyak dua tingkat. Tunggu, kau mungkin berpikir aku hanya bisa menyerang dengan satu bilah pedang darah, kan? Baiklah, jujur saja, jika aku mempertaruhkan energi unsurku, aku masih bisa menyerang dengan beberapa bilah pedang lagi. Anda dapat memblokir yang satu, memblokir yang kedua, tetapi dapatkah Anda memblokir yang ketiga? Bahkan jika kamu memiliki kitab luo, kamu pasti tidak akan bisa memblokirnya. Mouji terdiam. Dia tahu bahwa roh primordial dalam lesung batu itu benar, dia benar-benar tidak bisa menghalanginya. Dia hampir terbunuh oleh bilah pedang pertama. Jika pihak lain benar-benar habis-habisan dan menyerang dengan dua bilah pedang darah lagi, dia tidak akan mampu menangkisnya bahkan dengan kitab luo. Bukan karena kitab luo tidak bagus, tetapi karena dia belum menyempurnakan kitab luo secara menyeluruh, dan kekuatannya terlalu lemah. Melihat Mouji terdiam dan tidak meneruskan melemparkan bendera formasi, suara di dalam lumpang batu itu melanjutkan, aku tidak menginginkan barang-barangmu, dan aku bahkan akan membiarkanmu pergi. Aku yakin kau mengerti bahwa ini adalah wilayahku. Jika aku tidak mengizinkanmu pergi, bahkan jika kau mati bersamaku, kau tidak akan bisa pergi. Hanya itu, kata Mouji acuh tak acuh. Apalagi yang kau inginkan, suara dalam lumpang batu itu terdengar sedikit marah. Mouji sangat meremehkan, dia telah memainkan taktik negosiasi semacam ini berkali-kali, maksudmu setelah aku masuk dan kamu mengirimku keluar, aku tidak akan mendapatkan apapun. Selagi dia bicara, Mouji sudah menggulung lebih dari sepuluh cincin di tanah. Baiklah, kamu sudah mengambil begitu banyak cincin, dan ada banyak hal baik di dalamnya. Kamu bisa pergi sekarang, kata suara di dalam lumpang batu itu lagi. Aku mengambil cincin-cincin ini di tanah, apa hubungannya denganmu? Awalnya, aku ingin memasang perangkap untuk membunuhmu perlahan, tetapi kau memancingku ke sini, dan membuatku. Suara Mouji tiba-tiba terhenti. Kehendak spiritualnya telah menembus batasan, dan dia menemukan bahwa cincin yang diambil semuanya kosong, tanpa satu pun benda di dalamnya. Bagus sekali. Karena barang-barang di dalam cincin penyimpanan telah diambil olehmu, karena aku tidak bisa mendapatkan apapun darinya, maka mari kita berpisah. Kalian dapat terus menyerang dengan bilah darah kalian. Kitab luo milik Mouji terbuka sepenuhnya, dan pedang kunwu juga berubah menjadi layar pedang untuk melindunginya. Kemudian, dia terus-menerus mengeluarkan bendera-bendera susunan, dan sudah jelas bahwa dia sedang menyiapkan susunan perangkap dan susunan penyegel dewa. Berhenti. Roh dalam lumpang batu itu dengan jelas mengenali susunan perangkap yang sedang disiapkan Mouji, dan berteriak keras lagi. Mouji bukan hanya tidak berhenti, dia bahkan melontarkan beberapa petir ke arah lesum batu itu saat dia sedang memasang susunan perangkap. Setelah petir Mouji mendarat di lesum batu, Mouji dapat dengan jelas merasakan roh di lesum batu itu bergetar. Dia sangat gembira, orang ini takut petir. Dia melontarkan dua petir lagi, satu ke arah lesum batu, dan yang satu lagi ke arah pilsaripati darah besar yang melayang di atas lesum batu. Kilatan petir mendarat di pilsaripati darah besar, dan lapisan tipis kabut unsur darah meledak keluar. Berhenti! Jika kau berani menyerang pilku lagi, aku lebih baik menunggu sejuta tahun untuk mengalahkanmu bersamaku. Suara dalam lesum batu itu meraum dengan marah, dan aura kekerasan keluar dari lesum batu itu. Dia tidak menyangka Mouji adalah seorang kultifator petir. Mouji berhenti kali ini. Dia bisa merasakan bahwa roh dalam lesum batu itu benar-benar marah, dan kata-katanya benar. Terlebih lagi, apa yang dia katakan memang benar. Tampaknya pil esensi darah sangat penting baginya. Pil saripati darah yang sangat besar ini kemungkinan besar terbentuk dari saripati darah dan energi unsur dari banyak kultifator yang datang ke pulau cangkang penyu. Mengenai apa yang akan dilakukan roh dalam lesum batu itu, Mouji menduga bahwa itu adalah untuk memulihkan kultifasinya. Melihat Mouji telah berhenti, roh di dalam lumpang batu itu menghela nafas lega, dan berkata dengan nada lebih lembut, apa yang kau inginkan? Saya kekurangan sumber daya untuk kultifasi. Misalnya, berikan saya 100 hingga 200 juta kristal dewa bermutu tinggi, puluhan ribu urat spiritual dewa bermutu tinggi dan bermutu puncak, dan itu saja sudah cukup. Nada bicara Mouji sangat santai. 954 Kali ini giliran roh lesum batu yang tertawa, 1 hingga 200 juta kristal dewa bermutu tinggi dan puluhan ribu urat spiritual dewa. Apakah menurutmu kristal dewa dan urat spiritual dewa adalah batu yang dapat ditemukan di mana-mana? Aku tidak akan berbohong padamu, aku sudah menghabiskan semua kristal dewa dan urat spiritual dewa, aku tidak punya satupun yang tersisa. Kalau begitu, mari kita berpisah. Mouji membuka tangannya dan petir mulai berkumpul di telapak tangannya. Tunggu sebentar, kulihat kau bahkan tidak punya pil. Aku punya beberapa pil untukmu. Setelah itu, dia melemparkan vas biok ke Mouji. Mouji bahkan tidak menangkap vas biok itu, membiarkannya jatuh ke tanah. Apa maksudmu dengan ini? Nada suara roh lesum batu itu sedikit tidak bersahabat. Mouji tertawa dingin, aku memberimu pil sekarang, apakah kau berani memakannya? Pantas saja kamu bisa bertahan sampai di sini, kamu memang hati-hati. Apakah aku perlu menggunakan pil racun untuk menghadapi semut sepertimu? Roh lesum batu itu marah mendengar kata-kata Mouji. Apakah itu akan meracuni semut dewa baru lahir? Mouji terus berbicara dengan tenang, kamu tidak bisa menyakiti orang lain, tetapi kamu tidak bisa ceroboh. Kalau saja aku tidak mempunyai sumber daya, aku pasti sudah terbunuh oleh pedang darah seseorang. Saat dia berbicara, petir di tangannya menjadi semakin ganas. Baiklah, ada dewa pil yang sangat kuat yang datang ke sini. Dia meninggalkan kuali pil dan beberapa lembar giyok pemurnian pil, aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu mempelajari ini, kamu tidak perlu memakan ramuan spiritual dewa secara langsung di masa mendatang. Nada roh lesum batu itu mengandung sedikit sarkasme menjelang akhir. Setelah itu, ia melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke Mouji. Mouji tidak peduli sama sekali, dengan santai meraih cincin itu dan menyalurkan keinginan spiritualnya ke dalamnya. Ketika melihat berbagai formula pil dan lembaran giyok pemurnian pil, ensiklopedia ramuan spiritual dewa, dan pengenalan berbagai macam ramuan spiritual dewa yang aneh, jantung Mouji berdebar kencang. Inilah yang ia butuhkan. Setelah mencapai alam dewa, dia sama sekali tidak bisa meramu pil. Selain fakta bahwa dia tidak mengenali banyak ramuan spiritual dewa, dia bahkan tidak memiliki teknik penyulingan pil dan formula pil untuk pil dewa. Sekarang semua itu telah muncul di depannya, tentu saja dia sangat gembira. Adapun kuali pil kuno itu, Mouji sama sekali mengabaikannya. Meski begitu, Mouji masih menyimpan cincin itu tanpa ekspresi, merancang pil. Saya tidak ambisius. Apakah alkimia merupakan sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja hanya karena mereka ingin melakukannya? Namun, benda-benda di dalam cincinmu dapat ditukar dengan beberapa kristal ilahi. Aku akan menerimanya dengan berat hati, tetapi benda-benda ini tidak cukup. Mouji tidak berbicara asal-asalan. Jika dia tidak mengolah teknik abadi, dia tidak akan bisa belajar cara memurnikan pil. Alkimia tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga sejumlah besar kekayaan dan waktu. Untuk menjadi seorang alkemis, pertama-tama Anda harus kaya, jika tidak, Anda bisa lupa mempelajari alkimia. Kedua, kamu harus memiliki bakat untuk berkultivasi. Jika tidak, masa hidupmu akan habis sebelum dao alkimiamu selesai. Ketiga, kamu harus memiliki bakat untuk alkimia. Tidak satupun yang dapat diabaikan. Mendengar perkataan Mouji, roh lesung batu itu tidak membantah, tetapi malah mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan melemparkannya ke Mouji sambil berkata, di dalam sana ada banyak harta karun ajaib, kau boleh memilih mana saja yang kau suka. Mouji berkata dengan marah, kau memang pengkhianat. Nada bicara roh lesung batu itu sedikit dingin, bagaimana aku bisa jahat? Dari semua harta ajaib yang kuberikan padamu, yang terburuk adalah artefak dewa tingkat menengah. Aku tidak percaya kau berani berparade dengan sesuatu seperti pedang kunwu. Mouji berkata dengan nada meremehkan, semua harta karun ajaib di sini dicuri dari orang-orang yang kau bunuhkan. Apakah ingin aku menggunakan harta karun ajaib ini, lalu terlihat oleh kenalan-kenalan orang-orang itu, dan menggunakannya untuk membunuhku? Apakah saya salah jika mengatakan bahwa kamu jahat? Kamu, roh lesung batu itu benar-benar tidak banyak berpikir. Mendengar kata-kata Mouji, ia begitu marah hingga hampir tidak bisa bernafas. Baiklah, kalau begitu berikan aku cincin penyimpanan itu, dan aku akan memberimu sesuatu yang lain. Roh lesung batu itu tampaknya sangat takut dengan sambaran petir di tangan Mouji, dan sekali lagi menahan amarahnya. Mouji langsung menyimpan cincin penyimpanan itu, dan berkata dengan nada tenang, aku sama sekali tidak bisa menyerahkan benda-benda ini kepadamu. Jika kamu menyembunyikan satu atau dua harta ajaib lagi di dalam cincin penyimpanan yang tidak kutemukan, dan pada akhirnya ditemukan oleh orang-orang yang mengenali harta ajaib ini, aku akan mati. Aku sudah siap membuang barang-barang ini ke tempat lain, aku tidak bisa membiarkanmu terus menyakitiku. Bagus, bagus, roh lesung batu itu berkata, bagus beberapa kali berturut-turut. Jika ia memiliki tubuh, ia tidak dapat menjamin bahwa ia tidak akan memuntahkan beberapa suap darah karena kemarahan Mouji. Jika kamu memang tulus, mengapa kamu tidak memberiku semua bahan untuk menempa? Aku akan belajar menempa sendiri, dan mungkin di masa depan, aku akan bisa menempa satu atau dua peralatan dewa kelas atas. Mouji menyelah kemarahan roh lesung batu itu. Roh lesung batu berteriak dengan marah, tidakkah kau tahu kalau menempa membutuhkan waktu yang sama banyaknya dengan memurnikan pil? Anda tidak punya ambisi untuk meramu pil, tetapi apakah Anda punya ambisi untuk menempa pandai besi? Mouji berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan masalah, apakah kamu tahu apa itu hobi? Aku tidak berharap bisa menempa harta sihir yang bagus, aku hanya suka menempa, dan saat aku senggang, aku akan menggunakan menempa untuk mengembangkan karakterku, oke? Mouji baru saja mengatakan bahwa dia ingin menempa beberapa peralatan dewa kelas atas, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak berharap untuk menempa harta sihir yang bagus. Roh lesung batu ini hampir menjadi gila karena Mouji. Memikirkan petir mengerikan milik Mouji, dia tetap mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Mouji. Setelah melemparkan cincin penyimpanan ini kepada Mouji, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Jika Mouji memang serakah dan tak terpuaskan, maka mari kita bertarung sampai mati. Dia masih bisa menyingkirkan semut rakus kecil ini, paling-paling dia harus menghabiskan beberapa juta tahun lagi. Kehendak spiritual Mouji mendarat di cincin penyimpanan, dan saat ia melihat tumpukan material pandai besi bermutu tinggi, ia begitu gembira hingga ingin berteriak keras. Yang kurang saat ini adalah bahan-bahan pandai besi, dan semua bahan pandai besi ini merupakan harta yang sangat berharga di domen dewa. Sekarang dia sudah memperoleh begitu banyak sekaligus, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Meskipun gembira, Mouji tetap menyimpan cincin penyimpanan itu dengan tenang, dan di saat yang sama, menyimpan baut petirnya. Kirimkan aku keluar, pulau cangkang penyu ini tidak buruk. Aku akan mencari tempat untuk menetap di pulau itu, lalu belajar pandai besi, kata Mouji sambil menyimpan bendera formasi. Apalagi yang kau inginkan. Suara dalam lesung batu itu sama sekali tidak mampu mengendalikan emosinya. Mouji berkata dengan tak berdaya, Lautan Nirwana ini sungguh menakutkan, sungguh beruntung aku bisa sampai di sini. Sejujurnya saya sudah lama menyesal telah menyeberangi samudera Nirwana. Sekarang setelah akhirnya menemukan pulau ini, aku ingin setidaknya berkultivasi hingga mencapai tahap Raja Dewa sebelum pergi. Lagipula, tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk ledakan petir mengamukku. Sekalipun tahu bahwa Mouji sedang bicara omong kosong, roh di dalam lesung batu itu tetap tidak berdaya. Kecuali jika ia benar-benar ingin berpisah dengan Mouji. Bagaimana mungkin ia benar-benar berpisah dengan Mouji sebelum ia berhasil? Roh lesung batu itu dengan paksa menahan amarahnya, dan melemparkan pelat lokasi, ada susunan transfer di titik merah pada pelat lokasi ini. Susunan transfer ini dapat langsung mengirimmu melintasi samudera Nirwana. Dia tidak mungkin mengirimku kembali, kan? Tidak mudah bagiku untuk sampai ke sini dari domain dewa. Mouji meraih pelat lokasi, hatinya sudah tidak dapat menahan kegembiraannya. Roh lesung batu itu mendengus dingin, jika kau ingin menyeberangi samudera Nirwana, kau akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade, dan susunan transfer itu dapat dengan mudah mengirimmu ke sana. Dia bersumpah bahwa begitu kekuatannya pulih, orang pertama yang akan dibunuhnya adalah semut dewa baru kecil di depannya ini. Bahkan musuh yang menghancurkan tubuh jasmaninya saat itu kini lebih lucu daripada semut dewa baru ini. Kalau begitu, saya permisi dulu. Jika tidak ada susunan transfer, aku akan kembali menemanimu. Dengan itu, sosok Mouji melesat, dan aura penindasan di sekitarnya langsung menghilang tanpa jejak. Dia dengan mudah bergegas keluar dari cekungan di tengah pulau cangkang penyu. Begitu dia keluar dari pulau cangkang penyu, Mouji langsung mengarahkan perlengkapan dewa tingkat rendah menuju titik merah di pelat lokasi. Meskipun kali ini dia hampir terbunuh oleh roh lesung batu, keuntungannya bahkan lebih besar. Belum lagi tumpukan material pandai besi kelas tinggi, hanya tumpukan slip diok pemurnian pil saja sudah cukup untuk memuaskannya. Roh lesung batu itu tidak berbohong. Tiga hari kemudian, kapal terbang Mouji berhenti. Dia sudah tiba di lokasi titik merah itu. Sambil menjaga kapal terbangnya, Mouji langsung terjun ke laut. Susunan pemindahan itu terletak di bawah jalur lautan jernih. Mouji menghabiskan waktu setengah hari sebelum ia mendarat di dasar laut. Saat Mouji turun, dia melihat susunan transfer di dasar laut. Dia tidak tahu dari bahan apa susunan transfer ini dibuat, dan sudah berapa tahun ia berada di sana, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda korosi. Terlebih lagi, Mouji bahkan tidak mengenali banyak bahan yang digunakan untuk membangun susunan transfer. Saat Mouji melangkah ke susunan transfer, dia tahu bahwa dia telah melupakan sesuatu. Susunan transfer ini membutuhkan kristal dewa dengan kualitas puncak, dan di mana dia bisa menemukan kristal dewa dengan kualitas tinggi sekarang. Namun Roh itu tidak memberinya satupun kristal dewa. Tak berdaya, Mouji hanya bisa mengeluarkan urat spiritual dewa tingkat tinggi yang diberikan kuyuh kepadanya. Mouji melemparkan bendera susunan satu demi satu, dan energi spiritual dewa dari urat spiritual dewa tingkat tinggi ini semuanya ditarik ke dalam beberapa saluran transfer dari susunan transfer. Yang membuat Mouji terdiam adalah setelah susunan transfer diaktifkan, energi spiritual dewa dari urat spiritual dewa tingkat tinggi langsung membentuk pusaran air dan dihisap oleh susunan transfer. Urat spiritual dewa tingkat tinggi juga mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat cahaya di sekitar susunan transfer bertambah terang, Mouji akhirnya tersapu oleh bola cahaya, dan menghilang dari dasar samudera nirvana tanpa jejak. 955 Bahkan dengan kultifasi Mouji, dia masih merasakan pusing yang hebat. Jelas, jarak ini sangat jauh. Pada saat dia terbangun, dia sudah berada di tengah-tengah susunan transfer. Mouji tidak keluar dari susunan transfer. Sebaliknya, kehendak spiritualnya menyapu keluar. Tampaknya ini adalah rumah batu di bawah tanah. Tidak ada pintu di luar rumah. Sebaliknya, ada lapisan pembatas yang mengisolasi keinginan spiritual. Di luar pembatas tersebut, hanya ada tanah dan pasir. Karena keterbatasan itu, keinginan spiritualnya tidak mampu menjangkau lebih dalam lagi. Mouji menghela nafas lega. Ini seharusnya menjadi tempat yang sudah lama tidak dikunjungi siapapun. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Mouji keluar dari susunan transfer. Kemudian, dia melewati batasan dan mengeluarkan jimat pelarian bumi. Di antara teknik melarikan diri unsur, Mouji hanya mengetahui teknik melarikan diri angin. Jika dia ingin menggunakan teknik melarikan diri dari bumi, dia hanya bisa menggunakan jimat melarikan diri dari bumi. Lebih dari satu jam kemudian, Mouji berdiri di tanah. Tempat yang dia kunjungi sebenarnya adalah sebuah rumah bangsawan yang sunyi. Rumah bangsawan itu temboknya sudah rusak dan tampak sangat sunyi. Meskipun hari sudah siang, tempat ini tetap saja terlihat agak menyeramkan. Mouji teringat pada Lightning Sword Manor. Tempat ini tampaknya sama dengan Lightning Sword Manor. Setelah istana itu dimusnahkan, tidak ada seorang pun yang datang untuk tinggal di sini. Semangat spiritual Mouji terpancar dari istana. Bagian luarnya juga tampak sunyi. Beberapa mil di depan rumah besar ini, ada sebuah sungai panjang. Mouji dengan santai memetik rumput dewa penyimpan hujan. Ini adalah ramuan dewa tingkat dua. Bahkan, istana ini memiliki ramuan dewa tingkat dua. Jelas, istana ini tidak biasa di masa lalu. Tepat saat Mouji hendak meninggalkan istana, sebuah mobil terbang tiba-tiba melesat lewat. Dalam sekejap mata, mobil itu berhenti di depan istana. Seorang wanita anggun dan cantik keluar dari mobil terbang. Saat wanita cantik ini keluar dari mobil terbang, dia berjalan menuju rumah bangsawan. Dia juga melihat Mouji berjalan keluar dari istana pada saat pertama. Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita cantik itu hanya membutuhkan satu kalimat untuk mengerti apa yang sedang dilakukan Mouji di sini. Pandangannya tertuju pada ramuan dewa tingkat dua di tangan Mouji, rumput dewa penyimpan hujan. Mouji buru-buru membungkuk dan menangkupkan tinjunya, aku melihat beberapa tanaman obat dewa di sini, jadi aku masuk untuk melihatnya. Aku tidak tahu kalau ini adalah tempat kakak. Aku baru saja datang ke sini dan hanya berhasil mendapatkan satu rumput dewa penampung hujan. Kakak, ketika wanita cantik itu mendengar panggilan Mouji, matanya sedikit memerah. Sudah berapa lama sejak seseorang memanggilnya kakak. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, dia dapat memastikan bahwa Mouji mengatakan kebenaran. Ini karena memang hanya ada satu tangkai rumput dewa mengandung hujan yang dicabut oleh Mouji. Kau datang ke kediaman klan Mei sendirian untuk mencari ramuan spiritual dewa. Apa kau tidak takut? Tanya wanita cantik itu ragu-ragu. Takut. Mouji juga bertanya dengan bingung, kakak perempuan ini, tidak ada halangan apapun di sini. Mungkinkah para kultifator tidak diizinkan masuk untuk mencari ramuan dewa? Saya akan keluar sekarang. Wanita cantik itu tersenyum, tidak apa-apa. Kamu bukan seorang kultifator dari sekitar sini, kan? Mouji buru-buru mengangguk, ya, aku seorang kultifator nakal dari tempat yang jauh. Bakat saya dalam berkultifasi juga sangat buruk, dan saya dipandang rendah oleh orang lain. Itulah sebabnya saya menempuh perjalanan yang sangat, sangat jauh dan meninggalkan kampung halaman saya, berharap menemukan keajaiban yang menjadi milik saya. Semoga aku bisa menemukan keajaiban yang menjadi milikku. Setelah wanita cantik itu mendengar kata-kata Mouji, dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berpikir keras, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Mouji bisa merasakan bahwa kultifasi wanita ini seharusnya berada di tahap Dewa Raja. Dia tidak berani pergi begitu saja. Terlebih lagi, ada beberapa pelayan yang mengikuti wanita cantik ini. Para pelayan itu berdiri di luar kereta terbang dan tidak memasuki istana. Untungnya, wanita cantik ini segera kembali tenang. Pandangannya pada Mouji tampak jauh lebih lembut, tidak apa-apa jika bakatmu buruk. Aku harap kamu selalu bisa menjaga hati untuk mencari keajaiban yang menjadi milikmu. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat bergabung dengan Sekte Minor Hai Firmamen kami. Bergabung dengan Sekte Minor Hai Firmamen. Mouji sedikit tertegun. Apakah ini benar-benar benua Tuhan? Apakah semudah itu untuk bergabung dengan Sekte di benua Dewa? Seseorang dapat dengan mudah bergabung dengan suatu Sekte. Terlebih lagi, Sekte Hai Firmamen adalah Sekte Hai Firmamen. Mengapa mereka ingin menciptakan Sekte Hai Firmamen Minor? Wanita cantik itu jelas tahu bahwa Mouji telah salah paham. Dia tersenyum tipis dan berkata, spiritualitasmu tidak jelas. Itu pasti karena akar spiritualmu sangat buruk. Ketika aku bilang bergabung, aku tidak akan menjadi murid Sekte Minor Hai Firmamen. Aku akan membantu Sekte Minor Hai Firmamen menanam beras spiritual dan beberapa ramuan spiritual Dewa Biasa. Jadi beginilah cara dia bergabung. Pada akhirnya, dia tetap saja seorang pelayan. Adapun apa yang dikatakan pihak lain tentang dia yang tidak peduli, Mouji langsung mengabaikannya. Dia khawatir dengan wajahnya. Dari kelihatannya, masih banyak orang yang bersaing untuk menanam ramuan spiritual Dewa dan beras spiritual Dewa untuk Sekte Langit Tinggi Kecil. Berpikir tentang bagaimana ia baru saja tiba di sini dan tingkat kultifasinya masih stagnan, Mouji hanya ragu sejenak sebelum menganggup dan berkata, terima kasih kakak perempuan karena telah memberiku kesempatan ini. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Langit Tinggi Kecil. Ini juga sebuah kesempatan. Wanita cantik itu kembali mengamati Mouji. Meskipun dia hanya bertukar beberapa patah kata dengan Mouji, dia merasa bahwa Mouji adalah orang yang memiliki latar belakang yang dalam. Terlebih lagi, Mouji mengingatkannya pada mendiang kakaknya. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Dia berkata kepada dua pelayan yang menunggu di luar, Nian Hei, suruh. Oh ya, siapa namamu? Wanita cantik itu tiba-tiba teringat bahwa dia tidak pernah menanyakan nama Mouji. Namaku Mouji. Mouji yakin bahwa ini bukan wilayah dewa, jadi dia tidak lagi menyembunyikan namanya. Wanita cantik itu mengangguk, silakan. Meskipun menanam tanaman herbal spiritual sedikit melelahkan, kamu masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran Sekte setiap tahun. Apakah itu keajaiban yang kamu cari? Itu masih merupakan kesempatan. Terima kasih, kakak. Mouji buru-buru membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia benar-benar beruntung diberi pekerjaan saat pertama kali bertemu. Dia tidak peduli dengan pekerjaannya. Yang dia pedulikan adalah menetap secepatnya, mencari alasan mengapa dia tidak bisa maju, dan juga mencari tahu lebih banyak tentang seluruh benua dewa. Nian Hei, bawa Mouji ke desa langit tinggi kecil dan berikan dia sebidang tanah. Perintahkan diakon guang untuk menjaga Mouji. Setelah mengatakan ini, wanita cantik itu tidak peduli lagi pada Mouji. Sebaliknya, dia menatap rumah besar yang bobrok itu, seolah tenggelam dalam kenangan yang tidak dapat dia lupakan. Mouji diam-diam mengepalkan tangannya dan meninggalkan istana itu. Seorang gadis muda mengenakan gaun bermotif bunga dafodil hijau berjalan mendekat dan berkata dengan tenang kepada Mouji, silakan ikuti aku. Setelah berkata demikian, gadis muda itu mengeluarkan sebuah kapal terbang. Terima kasih, kakak Mian Hei. Mouji mengucapkan terima kasih padanya dan mengikuti gadis muda itu ke dalam kapal terbang. Setelah kapal terbang itu mulai terbang, Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Mian Hei, mengapa kakak itu menganggapku pemberani saat aku pergi ke rumah klan Mei untuk mencari tanaman obat spiritual dewa. Tampaknya merasakan bahwa mulut Mouji manis, gadis muda itu tidak lagi memasang wajah datar dan dengan santai berkata, kediaman klan Mei adalah tempat nyonya dilahirkan. Selain anggota klan Mei, kultifator dengan nama keluarga lain akan mengalami korosi saluran roh dan akar spiritual jika mereka tinggal di sana terlalu lama. Dalam kasus yang lebih serius, bahkan semangat primordial mereka bisa terkikis. Ketika Mouji mendengar ini, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Istana klan Mei jelas telah hancur dan wanita cantik itu ada di sini untuk mengenang orang-orang yang dicintainya. Dia menduga bahwa rumah klan Mei mempunyai hubungan dengan samudera nirvana, karena samudera nirvana dapat menggerogoti roh primordial, jiwa, akar spiritual, dan saluran spiritual. Oh ya, kakak, mengapa sekte kita disebut sekte langit tinggi kecil? Selain itu, apakah misi menanam tanaman obat spiritual itu penting? Mouji punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Meskipun Mian He ini terlihat sangat serius, Mouji berhasil mendapatkan banyak informasi darinya hanya dengan beberapa patah kata. Ini memang benua dewa dan tempat-tempat di benua dewa dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada negeri dewa tinggi, negeri dewa menengah, dan negeri dewa rendah. Tempat ini dianggap sebagai tempat rata-rata di benua dewa dan dianggap sebagai perbatasan antara tanah dewa rendah dan tanah dewa menengah. Ada juga sekte dewa cakrawala tinggi di benua dewa dan sekte ini merupakan salah satu sekte teratas di benua dewa. Dalam keadaan normal, sekte dewa cakrawala tinggi tidak akan mendirikan sekte cabang di tempat seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu, seorang murid luar sekte dewa cakrawala tinggi membuat nama untuk dirinya sendiri dan mendirikan sekte di sini. Agar tidak mengalahkan kejayaan sekte utamanya, murid luar ini menamai sektanya sekte minor Hai Firmamen. Sekte Langit Tinggi Kecil juga dianggap sebagai sekte cabang dari sekte dewa langit tinggi. Tentu saja, bagi sekte dewa langit tinggi, keberadaan sekte langit tinggi kecil sama sekali tidak penting. Nyonya yang disebutkan Mian Hei bernama Mei Kian Kian dan dia jarang ikut campur dalam masalah. Kali ini, dia tidak hanya mengatur agar Mouji pergi ke desa langit tinggi kecil, dia bahkan menyuruh pelayan pribadinya untuk mengirim Mouji ke sana. Menurut Mian Hei, ini benar-benar pertama kalinya seorang wanita muda duduk di kursi sedan. Desa langit tinggi kecil tidak jauh dari rumah klan Mei dan Mian Hei menjelaskannya kepada Mouji di sepanjang jalan. Hanya dalam waktu setengah hari, kapal terbang itu berhenti di luar sebuah ladang besar. Benar, itu memang sebuah ladang. Apa yang ditanam di tanah sebagian besar adalah padi spiritual dewa dan Mouji bahkan bisa melihat beberapa orang bekerja di sawah. Jika bukan karena energi spiritual dewa yang padat, Mouji akan berpikir bahwa dia akan mulai bercocok tanam. Energi spiritual dewa di sini sangat padat. Mouji mendesah. Mian Hei menjelaskan, ada urat nadi spiritual dewa yang tertanam di sini jadi nyonya memintamu datang ke sini dengan tulus untuk membantumu. Asal kamu berusaha keras, berkultivasi di sini bahkan lebih baik daripada berkultivasi sebagai murid luar suatu sekte. Tidak adakah seorang pun di sini yang akan merebut urat nadi spiritual dewa? Mouji bertanya dengan ragu. Mian Hei tertawa dingin, siapa yang berani merebut urat nadi spiritual dewa dari ladang spiritual dewa? Tidak perlu dikatakan lagi bahwa tidak akan ada yang datang untuk merebutnya. Bahkan jika mereka ingin berkultivasi, mereka tidak akan berani berkultivasi di sini. Nadi spiritual dewa di sini disediakan untuk penggunaan ladang obat dan sawah. Selain mereka yang menanam padi, tidak ada yang berani bercocok tanam di sini. Mereka yang menanam padi spiritual dewa di sini semuanya adalah petani dan manusia biasa dengan akar spiritual yang buruk atau tanpa banyak harapan. Mereka pada dasarnya tidak bercocok tanam. Mouji terdiam. Dia sudah tahu bahwa beras spiritual dewa yang ditanam di sini sebagian besar adalah beras embun hijau. Menurut Mian Hei, nasi embun hijau dimakan di seluruh benua dewa. Jenis beras ini mengandung energi unsur dewa yang padat dan dapat membantu pembudidaya meningkatkan pencerahan dan menerobos hambatan dalam jangka panjang. Namun, ini bukanlah manfaat yang paling penting. Manfaat yang paling penting adalah bahwa mengonsumsi beras green dew dalam jangka panjang dapat menyembuhkan racun pil. Ini sungguh menakjubkan. Kultifator mana yang tidak menelan pil. Setelah mengonsumsi terlalu banyak pil, seseorang secara alami akan takut terhadap racun pil. Jadi, beras yang dapat menyembuhkan racun pil tentu saja sangat berharga. Karena alasan ini, hampir setiap sekte akan menanam padi embun hijau. Sayangnya, produksi beras embun hijau terlalu rendah dan menyerap terlalu banyak energi spiritual dewa. Tak hanya itu, beras green dew yang ditanam di berbagai tempat dan oleh berbagai orang pun terbagi dalam berbagai tingkatan. 956. Mian He membawa Mouji ke sebuah gedung di tepi lapangan. Ini adalah gedung batu enam lantai, tetapi hanya ada beberapa orang di dalamnya. Mouji mengira bahwa wanita simpanan yang meminta Mian He untuk membawanya ke sini, dan bahkan menyuruh manajer duang untuk menjaganya. Secara logika, wanita simpanan itu seharusnya memiliki status tertentu. Namun setelah masuk, Mouji curiga kalau tebakannya salah. Ketika orang di dalam melihat Mian He, tidak seorang pun yang menyambutnya. Ketika Mian He membawa Mouji ke sebuah ruangan besar di lantai atas, tidak ada seorang pun yang berdiri. Dia tahu bahwa sapaan ini agak misterius. Manajer duang, Nyonyami meminta saya mengirim Mouji ke sini untuk bekerja. Berikan dia tanah pertanian yang bagus, dan aturlah tempat yang lebih baik untuknya. Mian He berbicara dengan sangat sopan. Pada saat ini, lelaki yang duduk di ruangan itu mengangkat kepalanya untuk melihat Mian He dan berkata, bagaimana mungkin ada tempat untuk bekerja di desa minor Hai Firmamen. Tidak ada medan spiritual dewa. Kembalilah dan beritahu Mei Kian Kian untuk tidak mengirim siapapun ke sini. Hati Mouji mencelos. Dia menduga Nyonyami tidak jelas tentang posisinya di sini. Kalau tidak, mengapa sesuatu seperti ini terjadi? Ekspresi Mian He berubah. Dia mengeluarkan sebuah token dan berkata, Guang Zi, aku menggunakan nama Gunung Kolam Cakrawala untuk memintamu segera mengatur agar Mouji menanam padi embun hijau di sini. Guang Zi perlahan berdiri, dan menatap Mian He dengan dingin. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dari samping. Setelah membolak baliknya dengan santai, dia mengeluarkan token hitam dari buku itu dan melemparkannya ke Mouji, sambil berkata, ini adalah token identitasmu. Mulai sekarang, kamu adalah seorang pembudidaya tanaman di desa minor Hai Firmamen. Ladang Anda adalah petak ke-97 D4. Setiap tahun, Anda akan membayar 20 kati beras embun hijau. Mengingat kamu masih baru, aku tidak akan menanyakan pangkatmu. Mouji tidak tahu berapa banyak beras Green Dew yang dihasilkan, tetapi sebidang tanah jelas tidak seberapa. Sebidang tanah di sini sebenarnya setara dengan sekitar 1 hektare. Namun, Guang Zi ini jelas bukan orang baik. Untuk berjaga-jaga, Mouji diam-diam merekam kata-kata Guang Zi. Manager Guang, apakah Anda menggertak saya karena saya belum pernah menanam padi Green Dew sebelumnya? Sebidang tanah dapat menghasilkan 20 kati beras Green Dew setahun. Dan ku dengar bahwa lahan terendah untuk menanam padi Green Dew setidaknya 10 petak. Kenapa kau hanya memberi Mouji 1 petak? Kata Mian He dengan marah. Guang Zi tertawa dingin, aku sudah memberimu sebidang tanah sesuai permintaanmu untuk gunung kolam Cakrawala. Apalagi yang kau inginkan. Aku telah melakukan semua aturan yang ditetapkan oleh sekte. Jika kamu tidak puas, kamu dapat pergi ke sekte dan mengeluh tentangku. Orang lain bisa menghasilkan 30-50 kati beras embun hijau per petak. Apakah terlalu banyak kalau saya minta dia menyerahkan 20 kati beras? Mian He terdiam. Dia tidak tahu apakah 20 kati beras Green Dew per petak dianggap banyak. Guang Zi tertawa dingin dalam hatinya. Sepetak tanah yang dapat menghasilkan 30-50 kati beras Green Dew adalah sepetak tanah kelas A. Sebidang tanah kelas A de ingin menghasilkan 20 kati beras Green Dew. Nasi Green Dew itu terlalu sederhana. Mou Ji bertanya dengan ragu, jika sebidang tanahku menghasilkan tambahan 20 kati beras embun hijau, apakah kelebihan itu menjadi milikku? Guang Zi terkekeh, tentu saja itu milikmu. Kalau tidak, apakah menurutmu ada orang yang akan menanam padi embun hijau di sini? Sekalipun kamu mempunyai kelebihan 200 kati, terserah kamu untuk membagikannya. Mian He juga tidak mengerti, tetapi dia lebih tahu tentang beras Green Dew daripada Mou Ji. Mendengar kata-kata Guang Zi, dia buru-buru berkata kepada Mou Ji, Mou Ji, kamu tidak boleh menjual beras Green Dew yang tersisa. Kamu harus memakannya sendiri. Untuk menanam beras Green Dew, Anda harus memakannya. Jika tidak, itu akan melemahkan vitalitas Anda dan menambah beban pada saluran spiritual Anda. Tidak hanya akan mempengaruhi umurmu, tetapi juga akan mempengaruhi kultifasimu. Mou Ji sepenuhnya memahami mengapa energi spiritual di sini begitu padat, dan mengapa orang-orang yang menanam padi embun hijau semuanya manusia biasa dan orang-orang dengan akar spiritual yang buruk. Guang Zi mencibir dalam hatinya, tetapi tidak menjawab. Untuk sebidang tanah kelas D, seseorang bisa lupa menyerahkan 20 kati beras Green Dew. Adapun meninggalkannya untuk dimakan, aduh, mimpi saja. Mou Ji menyimpan token biok itu dan berkata, Manager Guang, tolong berikan saya benih padinya. Mata segitiga Guang Zi melirik Mou Ji, dan nadanya mengandung sedikit sarkasme, ini pertama kalinya kamu ke sini, jadi izinkan aku memberitahumu sebuah aturan. Siapapun yang datang ke sini untuk meminta beras harus membelinya dengan kristal dewa. Aku bisa memberimu 100 benih padi, tetapi harganya 100 kristal dewa bermutu tinggi. 100 benih padi harganya 100 kristal dewa bermutu tinggi. Mou Ji tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukankah ini agak berlebihan? Meskipun dia belum melihat benih padi Green Dew, dia tahu bahwa kualitas benih padi yang diberikan Guang Zi kepadanya tidak akan bagus. Pasti akan sangat buruk, dan harganya pasti sangat tinggi. Apakah benih padi bisa sama? Tanya Guang Zi acuh tak acuh. Melihat Mian He menatapnya, Mou Ji hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak punya satupun kristal dewa. Ia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat tinggal, tetapi ia tidak memiliki kristal dewa untuk membeli benih. Mian He mengeluarkan 60 kristal dewa bermutu tinggi dan memberikannya kepada Mou Ji, Aku masih punya 60 kristal dewa bermutu tinggi, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk saat ini. Terima kasih, Suster Mian He. Mou Ji buru-buru menerima kristal dewa dan mengucapkan terima kasih padanya. 60 kristal dewa bermutu tinggi, aku akan memberimu 60 benih beras embun hijau. Guang Zi mengeluarkan tas kain kecil dan melemparkannya ke atas meja. Mou Ji tidak langsung mengambil tas kain itu, tetapi bertanya dengan tenang, Manajer Guang, Jika saya menanam benih padi embun hijau kualitas sedang atau bahkan kualitas tinggi, apakah saya harus menyerahkan 20 kati? Guang Zi menatap Mou Ji dengan jijik dan berkata, Jika kamu menanam padi green dew kualitas sedang, kamu harus menyerahkan 8 kati, benih padi green dew kualitas tinggi, dan benih padi green dew kualitas khusus, asalkan kamu memiliki kemampuan untuk menanamnya. Mou Ji tidak mempermasalahkan sindiran Guang Zi, dan bertanya lagi, Jika aku menanam padi green dew kualitas tinggi, bisakah aku menukarnya dengan benih padi green dew kualitas rendah? Haha, Guang Zi tertawa terbahak-bahak, dan setelah dia berhenti tertawa, dia menatap Mou Ji dan berkata, Kamu dapat membayar sesukamu. Akan tetapi, jika Anda bahkan tidak sanggup membayar biaya paling dasar, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Silakan pergi, saya masih ada urusan di sini. Nian He menarik Mou Ji keluar dari kamar Guang Zi dengan wajah pucat. Bahkan saat mereka keluar dari kamar, Mou Ji masih bisa mendengar seringai menghina Guang Zi. Mou Ji, aku tidak akan mengirimmu ke tempat itu. Aku akan kembali dan berbicara dengan Nyonya, dan melihat apakah ada yang bisa kulakukan untukmu. Mian He telah berinteraksi dengan Mou Ji selama setengah hari, dan memiliki kesan yang baik tentangnya. Mou Ji buru-buru berkata, Kakak Mian He, kamu tidak boleh memberitahu Nyonya tentang apa yang terjadi di sini. Katakan saja bahwa kamu sudah membuat pengaturan untukku. Mian He terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud Mou Ji, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk, kamu tidak jahat, Nyonya tidak salah membantumu. Aku pergi sekarang, tetapi nanti kalau aku ada waktu luang, aku mungkin akan datang mengunjungimu. Dengan itu, Mian He mengeluarkan kapal terbangnya, dan dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Satu jam kemudian, Mou Ji berdiri di kaki gunung dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ini adalah plot D-97. Tidak perlu dibicarakan betapa buruknya sebidang tanah ini, hanya saja tempat ini berada di tepi seluruh jajaran spiritual Dewa Desa Minor Hai Firmamen. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpunnya, untuk menanam padi green dew yang baik, dibutuhkan mata air yang baik. Orang-orang yang menanam beras embun hijau pada dasarnya menyewa beberapa master susunan dewa untuk membuat susunan spiritual, dan kemudian menggali sumur. Semua ini seharga kristal dewa. Untungnya, Mou Ji sendiri merupakan master susunan dewa kelas 4, dan motif utamanya datang ke sini bukanlah untuk menanam padi embun hijau, melainkan untuk mencari tahu mengapa ia tidak bisa maju dalam kultivasinya. Tempat ini memiliki urat-urat spiritual dewa dan susunan pengumpulan roh, dan dipenuhi dengan energi spiritual dewa, membuatnya sangat cocok untuk berkultivasi. Saat memikirkan ini, Mou Ji langsung mengeluarkan gua abadi tingkat tinggi, lalu memanggil Dahuang dan Suai Guo untuk membantunya membersihkan sebidang tanah. Dia sendiri terus menyerap energi spiritual dewa untuk berkultivasi di dalam gua, dan di saat yang sama, mencari alasan mengapa dia tidak bisa maju. Orang-orang yang menanam beras green dew di sini semuanya sangat sibuk. Jika padi embun hijau ditanam dengan baik, kelebihan berasnya tidak hanya bisa dimakan sendiri, tetapi juga dijual. Mou Ji, di sisi lain, fokus pada kultivasi, mencari alasan mengapa dia tidak bisa berkembang. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan ketika Suai Guo dan Dahuang datang untuk meminta benih kepada Mou Ji, Mou Ji juga telah menemukan alasan mengapa dia tidak dapat meningkat dalam waktu singkat. Dalam setengah bulan ini, Mou Ji berkultivasi seperti orang gila, terus-menerus menggunakan saluran wahyu daunya untuk menyimpulkan masalah sirkulasi spiritualnya. Akan tetapi, itu tidak ada gunanya, dan tidak peduli berapa banyak energi spiritual dewa yang diserapnya, itu tidak meningkatkan kultivasinya. Suai Guo, kamu dan Dahuang bisa pergi berkultivasi di gua, aku akan menanam padi embun hijau ini. Mou Ji tetap memutuskan untuk patuh menanam padi embun hijau. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan puluhan kultivator dari Nine Evolutions God Sec dan Phoenix Soul God Estate, dia menelan banyak pil. Dia tidak tahu apakah dia diracuni saat itu. Secara logika, dia punya saluran detoksifikasi, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan racun. Namun, racun pil berbeda dari racun biasa. Racun pil tidak akan memengaruhi hal lain, hanya kultivasi. Beras embun hijau dapat menyembuhkan racun pil, dan di masa mendatang, ia bahkan dapat mencicipi beras embun hijau yang ia tanam sendiri. Ketika mereka menyeberangi lautan kepunahan Nirvana, Dahuang dan Suai Guo tahu pentingnya kekuatan. Sekarang Mou Ji ingin mereka berkultivasi, dan dengan melimpahnya energi spiritual dewa di sini, kedua orang itu patuh berkultivasi. Mou Ji menenangkan emosinya, dan mulai membersihkan lahannya. Di bumi, dia juga pernah bertani sebelumnya. Baik beras biasa maupun beras embun hijau, semuanya dihasilkan melalui pertanian. Selain itu, sebagai seorang ahli biologi dan kaisar pil, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menanam beras embun hijau yang lebih baik. Sebidang tanah diratakan oleh Mou Ji, dan kemudian ia memasang rain condensation arai sederhana. Kemudian, ia menanam benih itu satu per satu dengan jarak tertentu. Awalnya, Mou Ji ingin menyelesaikannya secepat mungkin, tetapi ketika ia benar-benar mulai menanam padi green dew, ia sama sekali lupa bahwa ia adalah seorang pembudidaya. Saat ini, ia hanyalah seorang petani biasa. Dia adalah manusia biasa yang bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Saat Mou Ji lupa bahwa ia adalah seorang kultivator, saat ia berhenti berkultivasi, saat ia membungku untuk menanam benih demi benih ke dalam tanah, belenggu pada kultivasinya langsung terkoyak. Tingkat kultivasinya yang tidak membaik selama bertahun-tahun mulai meningkat pesat. Dalam waktu singkat, ia berhasil menembus tahap dewa baru lahir level 3 ke tahap dewa baru lahir level 3 tingkat menengah. Aku mengerti, aku manusia biasa. Mou Ji perlahan menegakkan punggungnya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Namun, keterkejutan ini menghilang dengan sangat cepat, dan dia kembali menjadi petani padi biasa. 957. Setelah memasuki dewa baru lahir tingkat 3, Mou Ji tahu di mana letak masalahnya. Ada masalah dengan kondisi mentalnya. Saat ia bertambah kuat, orang-orang yang berinteraksi dengannya juga menjadi lebih kuat. Hal ini memaksanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri secara gila-gilaan. Sejak ia memasuki domain dewa, ia telah memasuki dewa baru lahir level 3 dalam waktu yang singkat. Hal ini sudah bertentangan dengan teknik kultivasi dan kondisi mentalnya. Ia berkultivasi seperti manusia biasa. Akan tetapi, dalam proses kultivasinya, ia terus-menerus membandingkan dirinya dengan para jenius kultivasi tersebut, dan tanpa sengaja, ia menganggap dirinya sebagai seorang jenius kultivasi sejati. Dengan kondisi mental seperti ini, apakah sudah merupakan suatu mukjizat yang sangat besar bahwa dia tidak mengamuk dan masih ingin maju? Sampai hari ini, ketika dia menetap dan mantap melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi, dia tiba-tiba maju. Fondasi yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, kini sepenuhnya berubah menjadi kekuatan. Jauh di dalam hatinya, tampaknya ada sesuatu yang tumbuh. Saat memikirkan ini, mau uji berhenti sekali lagi. Kondisi mentalnya masih belum sepenuhnya sempurna. Sebelumnya, ketika ia menanam padi Green Dew, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi tetap untuk kultivasi. Beras embun hijau dapat menyembuhkan racun pil, dan ia menanam beras embun hijau karena alasan ini. Dia tampaknya telah mencapai persimpangan jalan. Karena dia mengolah teknik abadi, dia memasuki dao sebagai manusia biasa. Keadaan mental seperti apa yang harus ia pertahankan untuk ditumbuhkan sekarang? Dia seharusnya tidak memikirkan fakta bahwa beras Green Dew dapat menyembuhkan racun pil. Dia menanam beras Green Dew tanpa tujuan lain, selain untuk kedamaian dan ketenangan. Hanya ketika ia menanam padi embun hijau tanpa tujuan apapun, kondisi mentalnya akan terangkat sepenuhnya. Mau uji mengerutkan kening. Sepertinya ini bukan yang diinginkan hatinya. Jauh dilubuk hatinya, ia menanam padi embun hijau bukan karena bosan, bukan pula karena mau cari masalah, dan tentu saja bukan tanpa tujuan. Manusia menanam padi untuk bertahan hidup, untuk ditukar dengan hak untuk hidup. Apa salahnya dia menanam padi embun hijau untuk budidaya? Mengapa dia harus menanam padi embun hijau tanpa tujuan apapun? Dia awalnya hanyalah manusia biasa, dan dia tidak memiliki pemikiran setinggi itu untuk menanam padi embun hijau bagi orang lain secara cuma-cuma. Dia telah berusaha keras, jadi dia perlu menuai hasilnya. Belenggu bayangan tak berbentuk meleleh dari tubuh Mouji bagaikan bongkahan es yang mencair akibat kobaran api. Mouji merasa jauh lebih rileks, dan semua hal di depannya tampak terbuka sepenuhnya. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Hanya dengan hati, seseorang dapat menjadi dirinya sendiri. Jangan bandingkan dirimu dengan para jenius kultivasi itu, lakukanlah hal-halmu sendiri, dan kembangkan daofanamu sendiri. Seluruh keberadaan Mouji telah menjadi tenang, dan dia tidak lagi memiliki ketidak sabaran dan frustrasi yang dia rasakan saat tingkat kultivasinya mandek. Dia membajak tanah dengan damai, menabur benih dengan damai, dan mendirikan formasi pengumpulan roh dengan damai. Kemudian, dia menunggu musim panen dengan damai. Karena manajer guang dan Mouji tidak sependapat, Mouji tidak tahu berapa banyak benih yang dibutuhkan untuk sebidang tanah. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa padi embun hijau dapat ditanam kapan saja. Padi green dewa matang dalam waktu 6 bulan dan bisa ditanam. Dapat dikatakan bahwa beras embun hijau adalah satu-satunya tanaman spiritual di seluruh domen dewa yang memiliki masa pematangan terpendek dan efek terbesar. Dibandingkan dengan kekayaan alam lainnya yang memerlukan waktu ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tahun untuk matang, beras green dewa jauh lebih berharga. Surga, dao, dao adalah dao, dulu, dulu dengan, dulu dengan, dulu punya, dan dao. Apa yang Anda lakukan tidak ada gunanya. Dalam keadaan normal, sebidang padi green dewa dapat menumbuhkan 500 bibit. Hijau, dengan, dengan, dengan. Di bawah dewa, alam dao, tingkatan. Yang hijau, dari, 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 Ming. Sedangkan untuk mutu beras green dewa tergantung pada metode penanaman yang digunakan. Ini adalah tanah kelas D, dan tanahnya tidak cukup subur. Anda perlu menanam setidaknya seribu bibit. Suara tiba-tiba menyelap kerjaan Mouji. Mouji mendonga dan melihat seorang pemuda berkulit hitam membawa cangkul spiritual berdiri di sisi ladangnya. Karena dia begitu fokus menanam benih padi green dewa, dia tidak menyadari ada seseorang di dekatnya. Terima kasih banyak atas bimbinganmu, teman. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan santai. Bahkan jika dia tidak berhasil menanam sebutir padi pun, apa yang bisa dilakukan manajer guang kepadanya? Mouji benar-benar tidak peduli dengan seorang dewa baru level 7. Pemuda berkulit hitam itu tertawa, dan dengan santai melemparkan sebuah buku ke Mouji, kepasti telah menyinggung seseorang, kan? Jika tidak, Anda tidak akan ditempatkan di tanah kelas D. Berikut ini adalah buku tentang pengalaman menanam padi green dewa. Silakan lihat. Nama saya Guhai, dan saya tinggal di kelas B29. Jika ada yang tidak Anda mengerti, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu Mouji mengucapkan terima kasih padanya. Mouji menghela nafas dalam-dalam. Dimanapun dia berada, akan selalu ada orang-orang yang menolong seperti Guhai. Dia hanya membolak-balik buku nasi embun hijau yang diberikan Guhai kepadanya. Buku itu terutama menjelaskan kapan harus menyiram, kapan harus membiarkan matahari bersinar, apa yang harus diperhatikan, del. Jumlah pasti padi green dewa yang ditanam pada sebidang tanah juga sangat ditentukan secara khusus. Umumnya, semakin miskin tanahnya, semakin banyak bibit padi green dewa yang perlu ditanam. Jika tidak, hasilnya akan sangat rendah. Di benua dewa, beras green dewa kualitas tinggi jarang muncul, dan dikenal juga sebagai beras green dewa kualitas tinggi. Pada dasarnya, semua orang mengonsumsi beras green dewa kualitas rendah. Beberapa tetua sekte dan orang-orang berstatus memakan beras embun hijau kualitas menengah. Sejumlah kecil beras green dewa bermutu tinggi diberikan sebagai hadiah berharga oleh orang lain, dan tidak dimakan secara normal. Sedangkan untuk beras green dewa kualitas terbaik, sudah beberapa tahun tidak muncul. Itu sebanding dengan harta karun kelas atas, dan itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Nilai dari beras green dewa kelas atas tidak hanya terletak pada kemampuannya menetralkan racun pil dan membudidayakannya. Hal yang paling berharga dari beras green dewa kelas atas adalah jika digunakan sebagai benih, bahkan seorang pemula pun dapat langsung menanam beras green dewa tingkat tiga. Dalam buku ini juga diperkenalkan satu-satunya orang di benua dewa yang mampu menanam padi green dewa kualitas terbaik, yakni Raja Dewa Jubah Hijau Nufang. Raja Dewa Jubah Hijau Nufang bukan hanya seorang raja dewa, ia juga seorang raja pil dewa tingkat lima. Di benua dewa, raja pil dewa tingkat lima merupakan eksistensi yang berdiri di puncak. Menurut buku tersebut, Dewa Raja Jubah Hijau Nufang adalah orang yang lembut dan penyanyang. Selama masih dalam kemampuannya, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Di seluruh benua dewa, dialah satu-satunya raja pil dewa yang tidak berpura-pura. Namun, seratus ribu tahun yang lalu, untuk membawa beras embun hijau ke domen dewa, Nufang ingin menyeberangi samudera Nirwana. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali dan tidak ada kabar tentangnya. Setelah mau uji menutup buku itu, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah warisan pembuat pil yang diperolehnya di Pulau Cangkang Penyu. Menurut jiwa unsur di lesung batu di tengah Pulau Cangkang Penyu, daupil pengantar dan huruf diok daupil semuanya diperoleh oleh seorang pemurni pil yang melintasi samudera Nirwana. Mungkinkah orang itu adalah Raja Dewa Jubah Hijau? Saat memikirkan hal ini, mau uji buru-buru menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan segera kembali ke gua abadinya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan itu dan mengeluarkan beberapa surat diok dan sebuah buku yang sangat tebal dari dalamnya. Mau uji pada dasarnya telah membaca sekilas huruf-huruf diok itu. Huruf-huruf itu adalah pengenalan berbagai ramuan spiritual dewa, formula pil, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat meramu pil dewa. Mau uji membuka buku tebal itu. Sampulnya berwarna hijau, dan ketika dia membuka halaman pertama, beberapa kata tertulis di atasnya, Tanaman Spiritual Dunia Dewa, volume 1. Lebih ke bawah, Tersusun Rapi, Nufang. Itu memang Jubah Hijau Raja Dewa. Meskipun dia tahu bahwa benda di tangannya bukan benda biasa, mau uji tetap merasa sedikit sedih. Berdasarkan apa yang dilihatnya sebelumnya, Raja Dewa Jubah Hijau Nufang jelas merupakan orang baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menanam padi embun hijau di God Domain. Sayangnya, Nufang masih belum bisa mewujudkan keinginannya. Ia dibunuh oleh roh elemental tepat saat ia hendak mencapai alam dewa. Terlebih lagi, darah vital dan roh primordialnya digunakan oleh jiwa lesum batu untuk meramu pil besar. Mau uji meletakkan beberapa surat biok dan buku tebal di atas meja. Ia mengepalkan tinjunya ke arah benda-benda ini dan berkata, Senior Jubah Hijau, Jika kebenar-benar ingin menyebarkan beras embun hijau ke alam dewa, maka aku akan membantumu memenuhi keinginan ini di masa depan. Adapun jiwa lesum batu yang membunuhmu, jika ada kesempatan, aku juga akan membantumu membalas dendam. Mau uji masih memikirkan siapa yang membunuh jiwa lesum batu itu. Mau uji harus membunuh jiwa lesum batu itu. Jika tidak, saat jiwa lesum batu itu pulih, orang pertama yang akan dibunuhnya mungkin adalah mau uji. Setelah menyimpan sisa benda-benda itu di dunia kekalnya, mau uji meninggalkan buku tebal tentang tanaman spiritual dunia dewa. Raja Dewa Jubah Hijau telah mengukir formula pil dan metode pembuatan pil, serta berbagai ramuan spiritual dewa dan metode untuk mengidentifikasinya pada huruf-huruf giyok. Namun, tanaman spiritual dunia abadi ini menghususkan diri dalam budidaya semua jenis tanaman spiritual. Saat membuka buku itu, mau uji dapat melihat betapa luas pengetahuan Dewa Raja Jubah Hijau. Pengetahuan Dewa Raja Jubah Hijau telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, mau uji menemukan cara menanam padi green dew. Dibandingkan dengan buku petunjuk yang diberikan Guhai sebelumnya, cara menanam padi green dew dalam buku petunjuk ini jauh lebih lengkap dan canggih. Untuk menumbuhkan padi embun hijau yang baik, tidak saja dibutuhkan sumber mata air spiritual dewa yang baik dan sumber spiritual dewa yang pekat, tetapi juga dibutuhkan hukum langit dan bumi yang sempurna. Sedangkan mengenai kesuburan tanah, itu adalah hal yang paling tidak penting. Mau uji yakin jika Dewa Raja Jubah Hijau ada di sini, dia pasti tidak akan membagi beras embun hijau ke dalam beberapa tingkatan. Menurut urayan Dewa Raja Jubah Hijau, hanya di lingkungan dengan hukum yang lengkap, cairan spiritual dari beberapa tanaman spiritual dapat digunakan untuk membudidayakan beras embun hijau kualitas terbaik. Kata-kata ini sangat mencerahkan mau uji. Dia tidak memiliki banyak cairan spiritual, tetapi dia memiliki ramuan dewa yang disebut rumput lima daun. Rumput lima daun hanya memiliki lima helai daun, dan kualitasnya sangat rendah. Itu hanya ramuan suci tingkat satu. Namun, jenis ramuan dewa ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu lima elemen. Mau uji tidak ingin menggunakan cairan spiritual rumput lima daun ini untuk membudidayakan beras embun hijau. Ia ingin menggunakan rumput lima daun ini sebagai media untuk mencangkok beras embun hijau. Bukankah beras embun hijau membutuhkan seperangkat hukum yang lengkap? Meskipun rumput lima daun dari lima elemen tidak mengandung semua hukum langit dan bumi, ia sudah pasti merupakan ramuan dewa dengan hukum yang lengkap. Adapun ramuan dewa dengan berbagai jenis hukum, kebanyakan harganya sangat mahal. Mau uji tidak pernah berpikir untuk menggunakan cairan spiritual ramuan dewa ini untuk membudidayakan beras embun hijau. Penggunaan rumput lima daun sebagai media pembawa untuk mencangkok bibit padi embun hijau terutama dimaksudkan agar padi embun hijau dapat menyerap kelima hukum unsur langit dan bumi. 958. Selain menggunakan lima hukum unsur rumput lima daun, Mau uji juga punya alasan kedua untuk menggunakan rumput lima daun sebagai pembawa untuk menumbuhkan beras embun hijau. Mau uji adalah ahli biologi top di bumi, jadi dia sangat akrab dengan karakteristik tanaman liar. Banyak pohon buah liar, setelah dipindahkan beberapa kali, tidak hanya rasanya lebih enak, tetapi juga tumbuh lebih besar. Dari sudut pandang tertentu, pencangkokannya sebagai pembawa juga dianggap sebagai transplantasi. Selain itu, padi biasa juga dipelihara terlebih dahulu, baru kemudian dipindahkan. Meskipun cara penanaman padi green dewa berbeda dengan padi biasa, namun tetap saja terdapat tulisan, padi. Kalau bibitnya diarawat dulu, baru dicangkok, siapa yang bisa menolak? Karena rumput lima daun memiliki mutu rendah, dan tidak bisa digunakan untuk meramupil dewa, pada dasarnya tak seorang pun yang mengumpulkannya. Setelah sarang domain dewa-domein dewa menetas, mau uji mengumpulkan sekumpulan rumput lima daun. Alasan utama mau uji mengumpulkan rumput lima daun adalah untuk mempelajari cara meramupil. Di dunia abadi, dia adalah kaisar pil, tetapi di alam dewa, dia bahkan tidak bisa meramupil dewa tingkat satu. Ramuan spiritual dewa di domain dewa harganya mahal, jadi mau uji tidak punya cukup kristal dewa untuk mengumpulkan banyak ramuan itu untuk latihan. Sekarang dia tidak menggunakan rumput lima daun untuk mempelajari cara meramupil, dia terlebih dahulu menggunakannya untuk mencangkok beras embun hijau. Setiap beras green dewa berukuran sekitar setengah inci, namun sangat ringan di tangannya, seperti bulu di telapak tangannya. Ketika keinginan spiritualnya mendarat di sana, ia merasakan kekosongan. Perbedaan antara beras green dewa dan beras green dewa bukan terletak pada kulitnya, tetapi pada lapisan luarnya yang tipis. Pada saat ini, mau uji yakin bahwa lapisan luar dari beras green dewa kualitas rendah berwarna abu-abu pudar, dan setelah lapisan abu-abu ini dihilangkan, akan muncul beras green dewa berwarna putih bersih. Lapisan luar dari beras green dewa kualitas menengah adalah perak, dan setelah lapisan perak dihilangkan, akan muncul beras green dewa berwarna putih bersih. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa beras green dewa yang berwarna putih bersih ini mempunyai beberapa garis-garis perak samar di atasnya. Lapisan luar dari beras green dewa kualitas tinggi berwarna emas samar, dan setelah lapisan emas samar tersebut dihilangkan, beras Green Dew yang berwarna putih bersih akan memiliki beberapa garis emas. Semakin banyak garis-garis emasnya, semakin tinggi kualitas beras Green Dew yang bermutu tinggi. Di sisi lain, beras Green Dew dengan mutu puncak akan memiliki permukaan emas asli, dan setelah lapisan emas dihilangkan, berasnya juga akan berwarna emas. Permukaan beras Green Dew berwarna abu-abu muda, dan warna abunya tidak rata. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah beras Green Dew kualitas rendah. Mouji masih menanam semua padi Green Dew dengan hati-hati. Ia tidak memiliki mata air spiritual dewa yang bagus, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menanam padi Green Dew. Menurut surat biok yang ditinggalkan oleh Dewa Raja Jubah Hijau, Mouji menggunakan sum-sum kayu abadi miliar tahun untuk menyeram benih padi Green Dew ini. Mungkin karena sum-sum kayu abadi miliar tahun, tetapi hanya dalam waktu setengah bulan, bibit padi embun hijau Mouji telah tumbuh hingga setengah kaki. Mouji menanam rumput lima daun di dunia abadinya di tanah, mencabut kelima daun rumput lima daun, dan mulai mencangkok kecambah padi embun hijau. Mouji melakukan semua hal ini dengan serius. Tak satu pun dari enam puluh tunas itu mati, dan semuanya berhasil dicangkok. Setelah itu, Mouji memasang susunan penyembunyian di sekeliling petak tanahnya, dan meletakkan beberapa cakram susunan pengumpul roh di bawah setiap kecambah padi. Kegunaan seorang master formasi ditampilkan dengan jelas pada momen ini. Menurut Guhai, bahkan jika Mouji menanam seribu kecambah padi embun hijau di sebidang tanah ini, hasilnya tidak akan terlalu padat. Karena Mouji memiliki benih yang terbatas, ia hanya menanam 60 kecambah padi. Setengah bulan kemudian, Mouji menemukan masalah. Kecambah padinya memang tumbuh lebih baik daripada yang lain. Akan tetapi, ia menggunakan sum-sum kayu abadi miliar tahun untuk menyiraminya. Meskipun sum-sum kayu abadi miliar tahun merupakan ramuan abadi tingkat sembilan, sebenarnya nilainya jauh lebih tinggi. Jika berada di domen dewa, sum-sum kayu abadi berusia 1 miliar tahun mungkin bahkan merupakan cairan spiritual dewa tingkat tinggi. Berdasarkan situasi ini, saat ia memanen, kemungkinan besar ia akan memanen beras green dew kualitas rendah. Ini bukan yang diinginkan Mouji. Meskipun God Pilking Green Robes memiliki cara untuk memelihara beras green dew tingkat atas, Mouji tidak mampu membayar harga itu. Terlebih lagi, Raja Pil Dewa Jubah Hijau telah menunjukkan bahwa beras embun hijau kualitas puncak tidak cocok untuk benua dewa. Hal semacam ini membutuhkan terlalu banyak energi, dan sebagai Raja Pil Dewa dan Raja Dewa, mereka tidak akan sanggup menanggung biaya untuk memelihara beras embun hijau kualitas puncak. Maka, apa yang disampaikannya pada dasarnya adalah metode-metode untuk memelihara padi green dew mutu menengah, dan juga metode-metode untuk meningkatkan produksi padi green dew mutu rendah. Mouji sungguh-sungguh ingin menanam padi green dew yang baik, dan setelah berusaha keras namun tidak membuahkan hasil, ia mulai memeriksa batang padi green dew. Ketika Mouji memegang sebatang beras embun hijau, dia dapat dengan jelas merasakan lima hukum unsur di dalamnya. Mouji sangat gembira. Hal ini tidak saja memungkinkan dia untuk mengerti mengapa pertumbuhan padi embun hijau tidak mencapai harapannya, tetapi juga memungkinkan dia untuk mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai lima hukum unsur langit dan bumi. Dia dapat merasakan kekuatan kelima hukum unsur pada setiap tangkai padi embun hijau, dan dia juga dapat merasakan hukum unsur mana yang lebih kuat dan hukum unsur mana yang kurang. Mouji menduga bahwa ini terjadi karena dia tidak memiliki akar spiritual unsur apapun, itulah sebabnya dia dapat dengan jelas merasakan lima hukum unsur yang tidak dimiliki beras embun hijau. Jika itu adalah pembudidaya lain yang memiliki akar spiritual, bahkan jika mereka melakukan hal yang sama seperti dia, mereka mungkin tidak dapat dengan jelas merasakan lima hukum unsur yang tidak dimiliki setiap tangkai padi embun hijau. Ini memberi Mouji arah, dan dia sekali lagi menanam beras embun hijau. Hanya dalam waktu dua jam, Mouji telah mengacaukan seluruh 60 batang padi embun hijau, lalu menanamnya kembali. Kali ini, Mouji menempatkan beras embun hijau yang tidak memiliki lima hukum unsur yang sama di wilayah yang sama, dan kemudian ia menyiapkan susunan lima unsur eksklusif di wilayah tersebut. Misalnya, padi embun hijau yang kekurangan unsur logam dipindah tanam bersama-sama, kemudian ia membuat susunan pengumpulan logam. Padi grindeu yang kekurangan unsur kayu pun dipindah tanam bersama-sama, kemudian ia buat susunan pengumpul kayu. Setengah bulan berikutnya berlalu seperti ini, dan Mouji melihat bahwa padi embun hijau yang ditanamnya setidaknya dua kali lebih subur daripada yang lain, dan perbedaan ini masih terus meningkat. Ini masih dibandingkan dengan beras grindeu dari petak kelas A. Jika dibandingkan dengan petak kelas B dan kelas C, perbedaannya akan seperti langit dan bumi. Dalam dua bulan ini, Mouji merasa benar-benar tenang. Selama kurun waktu tersebut, selain menanam padi embun hijau, ia kadangkala juga menanam padi. Empat bulan kemudian, ketika beras embun hijau mulai menumbuhkan bulir, kultifasi Mouji akhirnya berhasil menembus dewa baru lahir level 3, dan memasuki dewa baru lahir level 4. Setelah mencapai dewa baru level 4, Mouji menjadi lebih biasa lagi. Suhaiguo juga menjadi dewa binatang tingkat 3, sedangkan Dahuang, dia sudah berada di tahap lanjut dewa baru tingkat 4. Enam bulan kemudian, plot D-97 milik Mouji ditutupi sepetak emas pucat. Mouji sangat terkejut saat mengetahui bahwa setiap tangkai beras embun hijau miliknya memiliki lima tongkil. Setiap tongkil jagung diisi dengan beras embun hijau yang berwarna emas pekat dan samar, dan meskipun hanya ada 60 batang beras embun hijau, namun semuanya menutupi seluruh petak dengan warna emas samar. Harum beras embun hijau tercium, dan Mouji hanya menciumnya sedikit, namun ia merasa hati dan pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Seharusnya bukan 60 batang beras embun hijau, tetapi 300 batang. Masih ada beberapa hari lagi hingga musim panen tiba, dan Mouji sudah tidak sabar. Dia dengan hati-hati memanen 2 batang beras grindeu. 10 tongkil beras grindeu pada 2 tangkai diisi dengan beras grindeu. Meskipun beras grindeu awalnya ringan seperti bulu, Mouji masih bisa merasakan berat beras grindeu. Setelah memanen 2 tangkai beras grindeu, Mouji membuang warna emas samar di permukaannya, sehingga terlihat bulir-bulir beras dengan banyak garis emas samar. Ini jelas merupakan beras grindeu bermutu tinggi. Hal ini membuat Mouji sangat senang, dan ia menduga bahwa alasan mengapa ia tidak dapat menanam padi grindeu kualitas terbaik adalah karena benihnya terlalu rendah kualitasnya. Setiap butir beras grindeu memiliki bau harum, dan panjangnya mendekati 1 inci, membuat seseorang tidak akan bisa melepaskannya. Mouji memperkirakan 2 tangkai padi grindeu ini akan menghasilkan total 2,5 kati padi grindeu. Itu berarti 1 tangkainya dapat menghasilkan 1,5 kati padi grindeu. Menurut perhitungannya, setiap tangkai padi grindeu mempunyai 5 tongkil dan hasil setiap tongkil adalah 5 tael. Buku petunjuk yang diberikan Guhai dengan jelas menyatakan bahwa beras grindeu terbaik di petak kelas A hanya sekitar 1 tael beras grindeu per batang. Karena ia menggunakan rumput 5 daun untuk mencangkok, tangkai beras embun hijaunya sekarang memiliki 5 tongkil, dan setiap tongkil memiliki 5 tael beras embun hijau. Bagaimana ini bisa menjadi peningkatan beberapa kali lipat? Mouji segera memasuki tanah abadi, mencuci kelima kati beras embun hijau, membuat panci, dan segera mulai memasak. Sejak ia bisa berkultivasi, Mouji tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan bisa memasak sendiri. Hanya dalam hitungan menit, aroma tak tertahankan dari beras embun hijau tercium. Bahkan suai guo dan dahuang yang sedang berkultivasi pun tak kuasa menahan diri untuk berlari keluar, menatap ke arah panci tempat Mouji sedang memasak. Meskipun panci yang ditempa Mouji tidak kecil, 5 kati beras embun hijau sudah cukup untuk memasak sepanci nasi. Mouji adalah orang pertama yang mengambil mangkuk untuk mengisi ulang mangkuknya. Suai guo dan dahuang bahkan tidak perlu diperintah, mereka masing-masing berinisiatif untuk mengisi ulang mangkuk mereka. Tidak ada hidangan apapun, dan dengan suapan pertama nasi, Mouji tahu bahwa dia salah. Siapa bilang seseorang harus berpantang makan untuk bercocok tanam? Para kultivator memang bisa berpantang makan, namun dia berkultivasi dao fana, dan keinginan untuk makan juga merupakan keinginan fana. Suapan pertama nasi embun hijau memasuki mulutnya, dan aroma nasi yang tak terlukiskan dan bebas dari kotoran menyebar ke indera perasanya. Mouji tidak hanya menghela napas puas, suai guo dan dahuang juga memejamkan mata, sangat puas. Benar-benar sesuai dengan reputasinya, Mouji terus-menerus memakan setengah mangkuk nasi tanpa hidangan apapun sebelum mendesah. Baik atau buruknya itu hanya uji rasa. Yang benar-benar membuat Mouji merasa hal itu sepadan adalah karena dia dapat dengan jelas merasakan racun pilnya larut, dan dia bahkan dapat merasakan pemahamannya terhadap lima hukum unsur dao langit dan bumi menjadi lebih jelas. Harus dikatakan bahwa beras embun hijau lebih cocok untuk orang seperti dia yang mengolah dao fana. Siapa yang memasak nasi embun hijau di sini? Di luar desa minor Hai Firmamen, sekelompok pria dan wanita berjalan masuk, dan segera mencium aroma beras green dew yang begitu menyegarkan sehingga lautan kesadaran mereka pun menjadi jauh lebih jernih. Aroma dan aura ini, mungkinkah karena nasi yang dimasak dengan beras green dew kualitas menengah? Seorang wanita berpakaian rami berkata dengan kaget, tidak, ini bukan beras green dew kualitas menengah, tetapi beras green dew kualitas tinggi. Setelah berkata demikian, dia melangkah melewati beberapa ladang, dan langsung menyerbu ke arah D79 milik Mouji. Orang-orang di sampingnya juga bergegas datang tanpa penundaan sedikitpun. Hanya manajer Guangzi yang tercengang yang tertinggal. 959 Saat Mouji menghabiskan semangkuk nasinya, dia melihat keluar susunan persembunyian dengan curiga. Mengapa orang-orang datang saat ini? Dia telah berada di sini selama beberapa bulan, namun selain guhai yang lewat sekali, tidak ada orang lain yang datang. Sedangkan untuk susunan penyembunyian yang ia buat untuk nasi embun hijaunya, itu terlalu umum. Banyak negeri berperingkat A juga mendirikan barisan penyembunyian untuk menjaga kerahasiaan. Beras Mouji menata panci berisi nasi dan mengerti. Itulah nasinya, wangi nasi embun hijau yang menarik perhatian banyak orang. Mouji menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak berpikir untuk memasang arah isolasi aroma. Akan tetapi, setelah orang-orang ini tiba, mereka tidak merusak susunan penyembunyian itu, dan bahkan tidak memaksakan kehendak spiritual mereka. Ini berarti bahwa mereka masih menghormatinya, seorang petani padi. Mouji tidak tahu bahwa di benua dewa, orang-orang yang bisa menanam beras embun hijau tingkat menengah sangatlah populer. Setiap sekte akan mempekerjakan mereka, dan mereka bisa dengan mudah menjadi penatua gunung spiritual. Tentu saja rasa hormat ini hanya di permukaan saja. Ketanyaannya, tidak peduli seberapa keras Raja Dewa Jubah Hijau mencoba menaikkan status petani padi embun hijau, tetap saja tidak bisa dinaikkan. Sekalipun dia adalah sesepuh gunung ramuan dewa karena dia pandai menanam padi embun hijau, rasa hormat orang lain hanya di permukaan saja. Tidak ada petani yang benar-benar menghormati orang yang bisa menanam padi green dew. Dalam benak para petani yang sombong, seorang petani padi dengan umur pendek dan tingkat kultivasi rendah tidak layak dihormati. Petani padi pada umumnya adalah petani yang akar spiritualnya lemah dan tidak bisa maju, atau orang yang tidak bisa bercocok tanam. Selain itu, menanam padi embun hijau juga merusak umur seseorang, sehingga dalam keadaan normal, tidak banyak petani yang peduli dengan petani padi. Namun, tidak peduli seberapa baik Anda menanam padi, selama Anda tidak menyinggung siapapun, tidak ada seorang pun yang akan membawa Anda pergi. Ini bukan hanya aturan tak tertulis dari benua dewa. Aturan lainnya adalah bahwa selain merusak umur petani padi, persyaratan yang lebih penting adalah bahwa hanya ketulusan sejati yang dapat menghasilkan padi yang baik. Bahkan jika seseorang yang dapat menanam beras green dew kelas menengah tertangkap, pihak lain pasti tidak akan dapat menanam beras green dew kelas menengah di bawah tekanan. Ini adalah hukum, dan ini juga menunjukkan betapa tingginya persyaratan untuk beras green dew berkualitas tinggi. Untuk sesuatu seperti menanam padi green dew, sedikit saja rasa kesal dan enggan akan merusak kualitasnya. Bolehkah aku bertanya apakah Tian Lord ada di sini? Murid dari Sekte Minor Hai Firmamen, Gunung Munpon, Ying Susu, datang berkunjung. Sebuah suara yang jelas terdengar. Kehendak spiritual Mohuji telah memindai kelompok yang masuk. Total ada lima orang, dua pria dan tiga wanita. Orang yang berbicara adalah wanita berpakaian rami. Tingkat kultivasinya membuat Mohuji terkejut. Di mata Mohuji, wanita ini setidaknya berada di alam dewa raja level 3. Desa Minor Hai Firmamen awalnya merupakan desa cabang dari Sekte Minor Hai Firmamen. Sekarang setelah seorang dewa raja dari Sekte Minor Hai Firmamen datang mengunjunginya, Mohuji tentu saja tidak punya alasan untuk tidak mengundangnya. Dia dengan santai membuka koncelmen defensif arai dan menangkupkan tinjunya, apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak ada yang menjawabnya. Kelima orang di luar barisan pertahanan itu semua terengangah saat mereka menatap tanah Mohuji dengan kaget. Warna emas samar yang masuk ke mata mereka telah membutakan mereka. Ini jelas merupakan beras green dew bermutu tinggi. Terlebih lagi, itu adalah sebidang padi green dew yang bermutu tinggi. Beras green dew kualitas bagus yang dulu sulit ditemukan, tapi sekarang ada sebidang tanah di sini. Dan berdasarkan pertumbuhan petak padi green dew ini, hasilnya pasti lebih dari beberapa lusin kati. Beras green dew bermutu tinggi, semuanya adalah beras green dew bermutu tinggi, Guangzi, yang bergegas datang, benar-benar tercengang. Dia telah mengelola desa langit tinggi kecil selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat beras green dew bermutu tinggi sebelumnya. Waktu terbaik adalah ketika seseorang berhasil menanam 10 petak beras green dew kelas menengah. Selain itu, satu petak sudah berwarna emas samar, yang berarti sudah mendekati kelas tinggi, tetapi masih belum kelas tinggi. Dan di sana ia melihat sebidang tanah yang penuh dengan beras green dew yang bermutu tinggi. Mowuji melihat keterkejutan di mata semua orang dan buru-buru melemparkan beberapa bendera formasi untuk menutupi sawah green dew. Pada saat yang sama, ia membuka jalan kecil. Baru setelah sawah green dew ditutupi oleh Mowuji, kelima orang itu pulih dari keterkejutan mereka. Mereka bergegas berlari ke depan kediaman abadi Mowuji. Di benua dewa, hal rendahan seperti tanah abadi tidak akan menarik perhatian siapapun. Apa yang menjadi perhatian semua orang bukanlah tanah abadi, tetapi nasi embun hijau yang dimakan suai Guo dan Dahuang. Kamu, kamu benar-benar menggunakan beras green dew kualitas tinggi untuk memasak. Kamu, Guangzi menahan debaran liar di dalam hatinya dan mengikuti mereka ke tanah abadi Mowuji. Ketika dia melihat sepanci nasi yang sedang dimasak Mowuji, dia tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Mowuji bertanya dengan ragu, Manager Guang, apakah ada masalah? Nasi yang saya masak itu saya tanam sendiri. Apakah ada masalah kalau saya makan nasi yang saya tanam sendiri? Kau, kau, Guangzi tidak menyangka Mowuji berani menegurnya. Ia begitu marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Guangzi, manager kecil ini, sedang mengamuk, Mowuji memperhatikan bahwa tiga wanita dan dua pria yang datang bersama Guangzi tidak menyelah. Kamu belum membayar jatah sekte, jadi jatah ini belum menjadi milikmu. Guangzi berkata dengan tegas. Mowuji tersenyum tipis, Anda salah, manager Guang. Semua jatah di sini adalah milikku. Dua puluh kati beras embun hijau yang harus kubayar tidak ada di sini. Beranikah kau? Teriak Guangzi sekali lagi. Mowuji melirik Guangzi dengan pandangan menghina. Enyahlah, jangan tunjuk jarimu pada rencanaku. Bagus, kamu punya nyali. Apakah kamu yakin bahwa peraturan sekte tidak mengizinkan orang luar balai penegakan hukum untuk bertarung di sini? Tunggu saja. Saat Guangzi berbicara, dia sudah mengirimkan sebuah pesan. Kakak, kamu benar-benar berhasil menanam beras green dew bermutu tinggi. Itu sungguh mengagumkan. Yang berbicara adalah gadis termuda di antara kelima orang itu. Meskipun dia yang termuda, tingkat kultifasinya sudah berada di tingkat dewa baru sembilan. Mowuji tahu bahwa ini adalah kesopanan gadis muda itu, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Dia hanya berkata, Aku hanya beruntung. Bahkan aku sendiri tidak tahu mengapa. Gadis berpakaian rami itu kemudian berkata, Perkenalkan diri saya. Nama saya Ying Susu, murid Gunung Munpon. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah dua gadis di sampingnya dan berkata, Ini adalah adik-adik perempuanku, Musuang dan Jianji. Mowuji menganggup dan berkata, Salam kakak-kakak senior, namaku Mowuji. Musuang adalah kultifator wanita yang berdiri di sebelah kanan Ying Susu, dan dia berada di tingkat dewa surgawi enam. Dan Musuang adalah gadis yang memanggilnya kakak laki-laki. Dia terlihat sangat polos dan imut. Melihat Ying Susu tidak memperkenalkan dirinya, lelaki jangkung yang sedari tadi tersenyum itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Teman Daomo, namaku Yaolun, murid warisan Gunung Bintang. Ini adik laki-lakiku, Zuo Sifeng. Yaolun adalah seorang pria yang tampan, dan jubah kultifator putihnya membuatnya tampak semakin luar biasa. Satu-satunya kekurangannya adalah mulutnya sedikit lebih besar. Jika dia membukanya, Mowuji menduga itu akan membuat orang teringat kata-kata, mulut berdarah. Terlebih lagi, kultifasi Yaolun juga sangat kuat, pada Dewa Raja Level 3. Zuo Sifeng, yang berdiri di samping Yaolun, jauh lebih buruk. Dia sangat jelek, dengan wajah persegi dan telinga kecil. Kultifasinya juga jauh lebih lemah dari Yaolun, di Dewa Surgawi tingkat 9. Mowuji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Mowuji memberi salam pada kakak senior Yaolun, memberi salam pada kakak senior Zuo Sifeng. Teman Daomo, aku ingin tahu apakah kamu bisa menjual beras embun hijau kepadaku. Kata Yaolun sambil tersenyum. Ketika Mowuji mendengar ini, dia tahu bahwa peraturan di sini adalah merampok tidak diperbolehkan. Mengikuti prinsip tidak menyinggung siapapun yang bisa ia ganggu, ia berkata kepada Dahuang, Dahuang, pergilah ambilkan lima kati beras embun hijau untuk kakak senior Yaolun. Oh ya, jual lima kati beras embun hijau kepada setiap orang yang datang ke sini. Kecuali pria bermata segitiga ini. Baik, tuanku. Ketika Dahuang mendengar perkataan Mowuji, dia bergegas ke ladang untuk memanen padi embun hijau. Mendengar Mowuji benar-benar menjual lima kati beras embun hijau kepada semua orang di sini, semua orang terkejut. Bahkan Yaolun yang angkat bicara pun tidak menyangka hal ini. Awalnya ia berharap Mowuji akan menjual lima kati beras green dew kepadanya, dan ia sudah merasa sangat puas. Dia tidak menyangka Mowuji akan langsung menjual lima kati beras green dew. Ini benar-benar berkah dari surga. Kenyataannya, Mowuji tidak tahu banyak tentang nilai beras green dew bermutu tinggi, itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Kalau dia tahu bahwa beras green dew kualitas tinggi sangat berharga, dia paling banyak akan menjual satu kati per orang. Melihat Mowuji secara terbuka menjual beras embun hijau, wajah Guangzi berubah sangat jelek. Namun, dia tidak berani menghentikannya di sini. Yaolun masih baik-baik saja. Ying Susu dari Gunung Munpon adalah dewa pembunuh. Jangan tertipu oleh kecantikannya yang tiada taraf. Saat dia membunuh seseorang, dia bahkan tidak akan berkedip. Terima kasih banyak, Dao Frenmo. Bolehkah saya tahu berapa harga beras green dew milik Dao Frenmo? Ying Susu menahan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Dia datang ke sini untuk mendapatkan beras green dew, dan awalnya ingin mendapatkan beras green dew kualitas menengah. Dia tidak menyangka akan melihat beras green dew kualitas tinggi di sini. Mo Uji tidak menjawab pertanyaan Ying Susu, tetapi berkata kepada Suai Guo, Suai Guo, pergilah dan bantu Dahuang. Kumpulkan semua beras green dew di ladang ini. Awalnya, Mo Uji ingin menunggu beberapa hari, tetapi Guangzi ini jelas tidak punya niat baik. Jika dia benar-benar ingin merebut beras green dew miliknya, maka dia akan pergi begitu saja. Dia tidak takut pada Guangzi, tetapi dia takut pada orang di belakang Guangzi. Agar Guangzi bisa menjadi pengurus di desa Minor Hai Firmamen, dan mustahil ia tidak mempunyai pendukung. Bahkan jika dia menggunakan teknik teleportasi angin untuk melarikan diri, dia, Mo Uji, tidak akan merendahkan dirinya kepada orang tercelah seperti Guangzi. 960. Mo Uji, jangan berani-beraninya. Melihat Mo Uji ingin menjauh dari panci untuk memanen padi, Guangzi menjadi sangat bingung. Dia masih berencana untuk mengusir Mo Uji setelah balai penegakan hukum datang, dan kemudian dia akan menempati sebidang tanah ini. Ketika orang-orang dari berbagai sekte datang melihatnya, dia akan menjadi pusat perhatian. Ini baru satu aspek, tetapi yang lebih penting, ia akan mampu menanam sebidang padi green dew bermutu tinggi, yang akan mendatangkan ketenaran dan kekayaan baginya. Dia bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk menerobos tahap dewa baru lahir dan melangkah ke tahap dewa surgawi. Mo Uji mengabaikan Guangzi, dan malah mengepalkan tinjunya ke arah Ying Susu dan kawan-kawan, aku telah menanam padi green dew selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku berhasil menanam padi green dew bermutu tinggi. Saya tidak begitu yakin soal harganya, jadi biarlah beberapa saudara senior memperkirakan harganya. Jika saatnya tiba, berikan saja aku beras green dew yang kualitasnya rendah. Ketika Ying Susu mendengar kata-kata Mo Uji, hatinya berdebar gembira. Awalnya dia khawatir harga yang ditawarkan Mo Uji terlalu tinggi, dan dia tidak mampu membelinya. Sekarang setelah Mo Uji mengatakan ini, bahkan jika dia harus bermuka tebal, dia akan mendapatkan 2,5 kati beras green dew ini. Karena itu, dia buru-buru berkata, Setelah mengatakan ini, wajah Ying Susu sedikit memerah. Beras green dew bermutu tinggi harganya 10 ribu kristal dew bermutu tinggi per kati, yang terlalu rendah. Namun, dia tidak memiliki kristal dew lagi untuk diberikan kepada Mo Uji, jadi dia hanya bisa bersikap keras kepala. Bukan karena harga beras green dew bermutu tinggi lebih tinggi dari ini. Kenyataannya, setiap kati beras green dew bermutu tinggi mungkin tidak lebih tinggi dari 10 ribu kristal dewa. Namun, barang semacam ini sangatlah langka, dan 2,5 kati beras embun hijau bermutu tinggi ini dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 100 ribu kristal dewa bermutu tinggi dalam sebuah pelelangan. Untuk berterima kasih kepada Mo Uji atas kemurahan hatinya, Ying Susu bahkan memanggil orang rendahan seperti Mo Uji dengan sebutan adik junior. Mo Uji hanya perlu melihat sekilas ekspresi Ying Susu untuk tahu bahwa beras green dew kualitas tinggi itu bernilai lebih dari ini. Akan tetapi, bagi Ying Susu yang menawar dengan harga seperti itu dan bahkan merasa malu, itu jelas karena dia tidak memiliki cukup kristal dewa, dan tidak mencoba menipunya. Dia melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, kami akan melakukan apa yang dikatakan kakak senior Ying. Terima kasih, saudara muda Mo. Jika Anda membutuhkan bantuan di sekte minor Hai Firmamen di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Mendengar jawaban Mo Uji, Ying Susu buru-buru mengucapkan terima kasih dan memberikan cincin penyimpanan kepada Mo Uji. Di sampingnya, Yao Lun juga buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Mo Uji. Pada saat yang sama, dia berkata, Adik Mo, aku juga mendapat manfaat darimu kali ini. Mo Uji segera mulai membenci Leilun, orang ini terlalu picik. Beras Green Dew ini jelas dijual rugi. Jika kamu bilang kamu butuh bantuan di masa mendatang, bisakah aku benar-benar pergi dan mencarimu? Dia bukan teman yang layak dimiliki. Di sampingnya, Zuo Shifeng juga buru-buru mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mo Uji. Adik Mo, aku tidak punya banyak kristal dewa bermutu tinggi, jadi aku menggunakan beberapa ramuan dewa untuk menebusnya. Coba lihat apakah itu cukup. Kalau tidak, aku akan meminta lebih sedikit. Mo Uji menerima cincin penyimpanan itu. Tanpa melihatnya, dia berkata, Cukup, itu saja. Terima kasih, saudara mudamu. Aku tidak akan bisa banyak membantumu di sekte langit tinggi kecil. Jika di luar, aku akan sedikit canggung. Mendengar kemurahan hati Mo Uji, Zuo Shifeng bahkan membungkukkan badannya sebagai tanda terima kasih. Mo Uji mengangguk. Status Zuo Shifeng di sekte itu seharusnya jauh lebih rendah daripada Yao Lun, tetapi kata-katanya jauh lebih baik daripada Yao Lun. Dia tahu mengapa Zuo Shifeng berkata bahwa dia tidak akan banyak membantu di sekte langit tinggi kecil. Di sampingnya, Guang Zi sedang melotot ke arahnya. Yao Lun mungkin tidak ingin membantu karena Guang Zi. Dilihat dari penampilannya, dukungan Guang Zi ini tidaklah kecil, dan Zuo Shifeng tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Di sisi lain, Mu Suang dan Jian Ji lebih kaya, dengan mudah mengeluarkan 50 ribu kristal dewa tingkat tinggi dan 10 kati beras embun hijau tingkat rendah. Ketika Mu Suang menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Mo Wu Ji, dia secara khusus mengirim pesan kepada Mo Wu Ji, Paman Guang Zi, Guang Ting, adalah seorang diaken di Aula Penegakan Hukum Sekte Langit Tinggi Kecil. Baru pada saat itulah Mo Wu Ji mengerti mengapa Guang Zi, yang baru berada di tahap dewa baru lahir, bisa menjadi manajer di tempat yang menguntungkan seperti itu. Jadi, ada seseorang di keluarganya. Namun, Mo Wu Ji tidak keberatan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan, jika seorang diaken di Aula Penegakan Hukum Sekte Langit Tinggi Kecil berani memutarbalikan kebenaran di depan semua orang, maka Ying Susu dan kawan-kawan tidak akan bersikap sopan kepadanya. Artinya, Sekte Minor Hai Firmamen masih mengikuti aturan. Dalam waktu singkat, Dahuang dan Suai Guo telah memanen semua padi embun hijau di lahannya. Mo Wu Ji mengamati cincin penyimpanan yang diberikan Dahuang kepadanya. Seperti yang ia duga, beras Green Dew di dalam cincin penyimpanan itu beratnya setidaknya 75 kati. Dia mengeluarkan 25 kati dan membaginya ke dalam 5 karung, dan memberikan satu karung kepada Ying Susu dan rekannya masing-masing. Beberapa dari mereka mengucapkan terima kasih lagi. Mo Wu Ji sama sekali tidak menghiraukan Guang Zi, dan Guang Zi hanya bisa melihat sekeliling dengan cemas. Namun, Mo Wu Ji mengambil inisiatif untuk mengeluarkan sebuah tas dan memberikannya kepada Guang Zi, manajer Guang, ini adalah beras embun hijau yang saya serahkan ke Sekte. Total ada 20 kati beras Green Dew kualitas rendah. Simpan dengan baik. Guang Zi mendengus dingin, siapa yang memberitahumu bahwa kamu hanya perlu menyerahkan 20 kati beras Green Dew kualitas rendah. Ambil saja dan enyahlah, masalahmu akan ditangani oleh balai penegakan hukum. Manajer Guang, apakah Anda tidak menerima beras Green Dew saya? Mo Wu Ji masih tidak menarik tangannya, tetapi bertanya dengan tenang. Kau benar, aku tidak akan menerimanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kata Guang Zi dingin. Untungnya, Guang Zi tidak kecewa saat ini. Tiga garis cahaya mendarat di tempat Mo Wu Ji berada. Di antara tiga orang yang turun, ada seorang pria paru baya dengan wajah penuh janggut. Pria paru baya ini memancarkan aura berdarah, dan jelas bahwa dia telah membunuh banyak orang. Salah satu dari dua orang lainnya tampak mirip dengan Guang Zi. Ia juga memiliki mata segitiga dan berada di tahap Dewa Raja Akhir. Orang ini mungkin adalah paman Guang Zi, Guang Ting. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua dengan sikap seperti orang bijak. Meskipun Mo Wu Ji tidak dapat mengetahui kekuatan lelaki tua ini dan lelaki setengah baya itu, mereka mungkin berada di tahap Dewa Dunia. Seperti yang diharapkan, setelah ketiga orang ini tiba, Ying Susu dan yang lainnya semua membungkuh dengan hormat. Guang Zi bahkan berlari paling depan. Dari sapaan orang-orang itu, Mo Wu Ji tahu kalau lelaki paru baya dengan wajah penuh janggut itu adalah kepala balai penegakan hukum, dan lelaki tua berwajah bijak itu adalah sesepuh dari sekte minor Hai Firmamen. Dari kelihatannya, beras Green Dew bermutu tinggi yang ditanamnya di sini telah menimbulkan kehebohan. Bahkan kepala balai penegakan hukum dan para tetua pun merasa khawatir. Kamu adalah Mo Wu Ji, kaulah yang menanam beras Green Dew bermutu tinggi. Orang yang bertanya adalah sesepuh dari sekte minor Hai Firmamen. Musuang yang berada di samping, melihat kesempatan itu dan berkata pada Mo Wu Ji, Saudara muda Mo, ini adalah sesepuh keempat dari sekte langit tinggi minor kita, Zheng Changang. Selain tetua Zheng Changang, kepala balai penegakan hukum sekte minor Hai Firmamen kami, Senior Huo Seng, juga ada di sini. Oh benar, ada juga manajer Guang Ting dari balai penegakan hukum. Meskipun keinginan Ying Susu terhadap nasi embun hijau jauh melebihi Musuang, jelas bahwa Musuang tahu bagaimana bersikap. Paling tidak, Mo Wu Ji merasa sedikit berterima kasih padanya. Meski hanya perkenalan singkat, hal itu memberi Mo Wu Ji sedikit rasa percaya diri. Mo Wu Ji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Mo Wu Ji memberi hormat kepada tetua Zheng, kepala balai Huo, dan manajer Guang. Melaporkan kepada tetua, saya memang menanam beras Green Dew yang bermutu tinggi. Guang Zi segera melangkah maju dan berkata dengan suara keras, melapor kepada kepala balai dan tetua, Mo Wu Ji mengabaikan peraturan desa langit tinggi kecil dan tidak menyerahkan beras Sekte. Dia memasak dan memakan beras Green Dew kualitas tinggi tanpa izin dan bahkan menjualnya tanpa izin. Bukan hanya itu saja, dia bahkan memanen seluruh lahan padi embun hijau kualitas tinggi terlebih dahulu, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Sekte tersebut. Jika semua orang di desa Minor Hai Firmamen kita seperti orang ini, lalu bagaimana desa Minor Hai Firmamen kita akan menghasilkan lebih banyak beras embun hijau untuk Sekte tersebut? Kepala balai, tetua, dan manajer, mohon tegakkan keadilan untuk desa Minor Hai Firmamen. Mo Wu Ji, apakah kata-kata Guang Zi salah menuduhmu? Nada bicara Huo Seng dingin sekali. Kalau bukan karena Mo Wu Ji telah menanam beras Green Dew bermutu tinggi, yang sangat penting bagi seluruh Sekte, dia pasti sudah membawa Mo Wu Ji untuk diinterogasi. Mengapa dia menanyai Mo Wu Ji dengan begitu sopan? Mo Wu Ji dengan tenang menggenggam tinjunya dan berkata, menjawab manajer, apa yang dikatakan manajer Guang Zi tadi memang benar. Sebelum saya datang ke sini untuk menanam padi Green Dew, saya bertanya kepada manajer Guang Zi mengenai hal itu dan dia mengatakan kepada saya bahwa asalkan saya menyerahkan 20 kati padi Green Dew kualitas rendah ke Sekte setiap tahun, saya bisa menanam padi apapun yang saya tanam. Guang Zi menunjuk ke arah Mo Wu Ji dan memarahi, omong kosong, aku sudah memperingatkanmu sebelum kau datang. Yang sudah saya peringatkan kepada kalian, setiap tahun kalian harus menyerahkan minimal 40 kati beras embun hijau, dan beras yang kalian serahkan itu harus dari lahan ini. Penatua Zeng, yang sedari tadi terdiam, mengernyitkan alisnya dan bertanya, manajer Guang, kalau aku tidak salah, ini pasti plot D, kan? Anda ingin plot D untuk menyerahkan 40 kati seberas Green Dew setiap tahun? Guang Zi jelas tidak berani bersikap kasar kepada Huo Seng, jadi dia buru-buru membungkuk dan menjelaskan, karena Mo Wu Ji dikirim ke sini oleh penguasa gunung Mei Kian Kian. Mo Wu Ji segera menyadari bahwa setelah Guang Zi mengatakan bahwa dia dikirim ke sini oleh penguasa gunung Mei Kian Kian, tatapan semua orang ke arahnya berubah. Mereka pada dasarnya dipenuhi dengan rasa jijik dan hina, dan bahkan Musuang, yang selalu membantunya, memandangnya dengan sedikit rasa kasihan. Mo Wu Ji berpikir dalam hati, mungkinkah Mei Kian Kian ini punya semacam cerita di Sekte Langit Tinggi Kecil. Guang Zi jelas sudah menduga situasi ini, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, tetapi dia tetap membungkuk dan berkata, setelah Tuan Gunung Mei mengirim Mo Wu Ji ke sini, dia menggunakan token Giyok Tuan Gunung dan memintaku untuk mengeluarkan 10 kati beras embun hijau kualitas tinggi untuk digunakan Mo Wu Ji sebagai benih. Ia juga mengatakan bahwa Mo Wu Ji merupakan pakar dalam menanam padi Green Dew, dan 10 kati padi Green Dew dapat menghasilkan sedikitnya 50 kati padi Green Dew. Di bawah tekanan, saya mengeluarkan 10 kati beras embun hijau. Aku adalah pengelola desa langit tinggi kecil, dan sesuai permintaan Mo Wu Ji untuk menghasilkan 50 kati beras embun hijau setahun, aku meminta Mo Wu Ji untuk menyerahkan 40 kati beras embun hijau dari sebidang tanah ini. Saat itu, Mo Wu Ji setuju, tetapi dia tidak menyangka kalau sebidang tanah ini tiba-tiba akan menghasilkan sebidang padi Green Dew bermutu tinggi. Pada akhirnya, semua orang dapat melihat bahwa Mo Wu Ji mulai mengingkari janjinya, dan mengandalkan keberuntungannya untuk menanam sebidang padi embun hijau kualitas tinggi, lalu dengan ceroboh menginjak-injak peraturan desa langit tinggi kecil. Mo Wu Ji dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Guangzi mengatakan bahwa dia dikirim ke sini oleh Mei Kian-Kian, tatapan semua orang ke arahnya berubah. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan, jadi dia langsung melemparkan bola kristal dan berkata, semuanya, lihatlah gambar di bola kristal itu. Tidak ada penjelasan yang sejelas ini. Terima kasih telah menonton!